Katakan padaku, apakah aku salah? Begonia mengabaikan permintaan masuk akal Li Qingxian dan meraih lengannya. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan mencekikmu sampai mati. Li Qingxian mencekik leher Begonia dengan satu tangan, tetapi dia tidak menemukan rasa takut di wajahnya. Sayangnya, wanita yang sedang jatuh cinta itu tidak rasional, dan terlebih lagi wanita yang mabuk cinta. Li Qingxian hanya bisa melepaskannya dan bersabar, ayolah, kamu adalah seorang kultifator, bukankah kamu akan mati jika kamu tidak memiliki laki-laki? Kombinasi yin dan yang adalah prinsip langit dan bumi, dan sudah menjadi sifat manusia untuk dicintai oleh pria dan wanita. Jika manusia tidak punya hati, apa gunanya hidup di dunia ini? Begonia berkata dengan tegas. Sulit menemukan katak berkaki tiga, tapi ada manusia berkaki dua di mana-mana. Tidak bisakah kamu lebih berpikiran terbuka? Li Qingxian menekan bahu Qiyu Haitang. Dia tidak bisa membedakannya secara normal, tapi bajingan ini sebenarnya adalah wanita muda yang berbudaya. Lebih baik Anda fokus pada karir Anda sebagai seorang pengadaan dengan prospek yang bagus. Meskipun ada banyak pria di dunia ini, aku hanya mencintainya. Itu karena kamu tidak mau memberi kesempatan pada orang lain. Biarku beritahu, aku juga jatuh cinta pada seseorang pada pandangan pertama. Tak berdaya, Li Qingxian berjongkok di haluan kapal, mencoba mencari segala macam panduan cinta yang dia baca di kehidupan sebelumnya, memainkan peran sebagai saudara yang penuh perhatian, seperti cinta itu buta, dan perasaan adalah soal pilihan. Begonia juga berjongkok, mendengarkan dengan seksama, dan menganggup dari waktu ke waktu. Topik-topik ini, di dunia lain, telah dibicarakan oleh berbagai surat kabar, majalah, dan internet, tetapi baginya, topik ini sangat segar, dan dia mendengarkan dengan penuh minat. Dan yang paling penting adalah topik-topik yang berantakan ini tidak ada gunanya secara praktis. Semuanya tidak berguna secara praktis, tetapi kedengarannya sangat masuk akal. Kiyu Haitang terinspirasi dan sangat menghormati mereka. Setan sebenarnya mengetahui banyak hal. Cara dia memandangnya sangat berbeda, jauh lebih ramah. Sekarang, gambaran Li Qingxian. Dalam hatinya, bisa disimpulkan sebagai sahabat wanita. Apakah kamu mengerti sekarang? Li Qingxian mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat perjalanan balas dendam heroiknya diseret oleh seorang wanita hingga ke titik ini. Sungguh kesedihan yang tak tertahankan. Saya rasa saya mengerti sedikit, tapi ternyata tidak. Begonia merenung. Dia segera merasakan aura pembunuh dari sisi lain. Dia dengan lembut tersenyum dan melayang mundur, mengaktifkan roda kapal. Kapal perang Soaring Dragon akhirnya mulai turun lagi. Li Qingxian menghela napas lega. Dia melompat dan berdiri di atas kepala naga di haluan kapal. Dia dikelilingi oleh awan dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Demoniki di tubuhnya melonjak, menyempurnakan benderanya. Dengan lambayan, bendera itu membesar sepuluh kali lipat. Ia berkibar tertiup angin, menimbulkan angin kencang dan menembus lapisan awan. Terima kasih. Begonia memandangi punggungnya yang tinggi dan lurus. Apa? Di sini. Begonia menunjuk ke bawah. Lapisan awan dan kabut terakhir menerobos. Puncak gunung berkumpul dan gunung naik dan turun. Gunung Greenfin berada tepat di bawah. Tembakan meriamnya. Li Qingxian tertawa. Ia, kata Qiyu Haitang. Itu jelas merupakan hal yang berbahaya, tapi dia melakukannya seperti permainan anak-anak. Suasana hatinya juga menjadi lebih cerah, dan dia tidak merasakan beban psikologis sedikitpun. Sebaliknya, dia sedikit menantikannya. Menurutnya, ia perlu curhat setelah patah hati. Jari rampingnya mengetuk roda kapal dengan lembut, dan lubang hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Saya dipaksa oleh Dasmon, jadi itu bukan salah saya. Qingxian, Qingxian, suara Han Qiongzi terdengar dari jauh. Di aula keluarga Hua, Li Qingxian membuka matanya, tapi yang dia lihat hanyalah kegelapan. Gelap sekali. Apa yang terjadi? Dan ada bau busuk. Pria besar itu, saudara senior pertama praktisi kilapisan ke-10 dari Gunung Badak Bertanduk, saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sampai mati melawan Li Qingxian yang kebingungan. Dia memeluk Li Qingxian dengan erat. Wajahnya merah padam, pembulu darahnya menonjol, dan keringatnya bercucuran. Kakinya tertanam di tanah, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Li Qingxian ke bawah. Otot dadanya yang besar menempel kuat di wajah Li Qingxian. Semua orang tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Para murid pembunuh iblis tercengang, sementara para murid akademi secara bertahap tertawa. Jin Fei Peng dipenuhi rasa tidak percaya. Master Sekte Pakaian Vermilion mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar murid utama sekolah novel? Dia juga anggota pengawal Hawku Wolfku. Menurutku aneh kalau dia kalah. Hua Sengsan tersenyum. Han Qiongzi berhenti khawatir. Dia berseru. Qingxian berhenti bermain-main. Li Qingxian kembali sadar dan mulai bergerak. Dia melingkarkan tangannya di pinggang pria besar itu dan mengencangkannya. Segera, dia menariknya seperti sedang mencabut wortel. Tubuhnya miring ke belakang, dan dengan sundulan, dia membantingnya dengan keras ke tanah. Pria besar itu saat ini menggunakan seluruh kekuatannya, jadi mustahil baginya untuk bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap mata, yang dia lihat hanyalah lantai yang jatuh ke arahnya. Dengan gemuruh, dia terjun ke dalam kegelapan. Ledakan. Semua meja bergetar. Ketika mereka melihat pria besar itu lagi, sebagian besar tubuhnya terkubur di dalam tanah. Kakinya yang tebal seperti pilar masih terangkat tinggi ke udara. Seratus aliran pemikiran menang. Hua Sengzhan tersenyum. Kakak senior Li Perkasa. Kakak senior Li Perkasa. Para murid akademi tertawa terbahak-bahak. Kakak senior pertama, sekelompok murid dari gunung badak bertanduk naik dan menarik keluar pria besar itu. Pria besar itu berlumuran tanah. Dia menatap Li Qingxian dengan tatapan tajam. Siapa lagi? Li Qingxian melengkungkan jarinya ke sisi lain dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melirik pria besar itu. Murid pertama dari sekte Rose Cloud, Menrow, datang untuk menantangmu. Dia ingin bersaing denganmu dalam ki sejati. Segera, seorang wanita mungil dan lembut berjalan mendekat. Dia juga berada di lapisan ke-10. Tunggu, kami akan mengganti orang untuk putaran ini. Adik junior, kamu boleh turun sekarang, kata Wei Yangsheng tergesa-gesa. Wei Yangsheng berkata dengan tergesa-gesa. Ketika sampai pada kompetisi ki sejati, aspek yang paling penting adalah budidaya, kecuali mereka mempraktikkan kelima elemen seperti cutian. Namun, menurut apa yang dia tahu, cutian hanya berlatih metode kondensasi ki air Gui biasa. Dia telah mendengar bahwa manual rahasia Rose Cloud dari sekte Rose Cloud paling berfokus pada ki sejati. Pada awalnya, itu akan kabur, selembut awan, tetapi akan menjadi sangat sulit setelah mengumpulkan kekuatan. Pada akhirnya, hal ini akan menjadi luar biasa dan tidak dapat dihentikan. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Sayangnya, Junior Sister Little N tidak ada di sini, jadi Junior Brother Chu akan memiliki peluang terbaik untuk menang. Li Kingshan hendak mundur ketika Manrow berkata, apa, bukankah orang ini bertanya siapa lagi? Mungkinkah murid utama aliran novel tidak dapat berbicara sebaik Anda, murid utama aliran konfusianisme? Manrow tampak lembut, tetapi ketika dia berbicara, dia penuh energi. Dia sebenarnya punya perasaan yang tak terbendung. Dia ingin menggunakan kata-kata Li Kingshan baru saja untuk memaksanya, murid pemurnian kilapisan kedelapan, untuk bersaing dalam kisejati dengannya, murid pemurnian kilapisan kesepuluh, untuk membangun kemenangan ini dan membalas penghinaan pria besar itu. Mengetahui bahwa dia mencoba menabur perselisihan, Wei Yangsheng tidak mengatakan apapun. Murid-murid utama mempunyai nama yang sama, dan setiap orang mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Terlebih lagi, dalam pertarungan satu lawan satu, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Junior Brother Li yang tak terduga ini. Bersaing dalam kisejati, kalau begitu datanglah, Li Kingshan berkata dengan santai. Kingshan, kekhawatiran muncul di wajah Han Kiongsi. Sangat jarang bagi praktisi Ki untuk bersaing dalam halki sejati, tetapi bahaya yang ada jauh lebih besar daripada pertempuran biasa. Begitu Ki asli orang lain memasuki tubuh mereka, konsekuensi paling ringannya adalah meridian mereka terkoyak dan budidaya mereka akan lumpuh. Jika serius, dan Tian mereka akan meledak dan mereka akan mati di tempat. Menrow sangat senang. Kamulah yang memintanya. Pria selalu ingin menyelamatkan muka dan menderita. Dia mengangkat sepasang tangan mungilnya dan berkata, Tolong. Li Kingshan juga mengangkat tangannya. Lepaskan tanganku. Pipi Menrow memerah. Bukankah seperti ini? Ternyata tangan besar Li Kingshan menggenggam erat tangan lembut dan mungil Menrow. Menrow mencoba menarik diri, tapi bagaimana dia bisa? Wajahnya penuh rasa malu. Sekilas, ini tidak terlihat seperti kompetisi Ki sebenarnya, tapi lebih seperti pertemuan sepasang kekasih. Han Kiongsi menggertakkan giginya. Orang ini, dia hanya setuju karena dia ingin memanfaatkanku. Saya sangat khawatir tentang dia. Mati saja. Itu telapak tangan. Menrow berkata dengan marah. Sekte awan merah adalah sekte yang diperuntukkan bagi para kultifator wanita. Sejak kecil, dia belum pernah dipeluk oleh pria seperti ini. Apalagi di depan umum, di bawah pengawasan publik. Apa bedanya? Li Kingshan mengerutkan bibirnya. Aku sudah muak dengan keindahan musim gugur ini. Mengapa saya berani mengambil kebebasan bersama Anda? Setelah mengatur postur tubuh, akhirnya kompetisi dimulai. Kamu berani bersikap sembrono padaku. Aku harus memberimu pelajaran. Menrow menatap Li Kingshan. Red Cloud Trukey miliknya terus dirilis. Sebelum dia bisa menunjukkan kekuatan aslinya, Gui Water Trukey milik Li Kingshan mulai runtuh. Sayangnya, metode Ki kondensasi air Gui mudah dikembangkan. Cocok untuk segala usia. Kekuatannya tidak terlalu besar. Red Cloud Trukey tak terhentikan mengalir ke tubuh Li Kingshan. Lalu, saat itu tidak ada. Bibir Menrow sedikit terbuka. Dia merasakan bahwa Ki sebenarnya yang dia kirimkan telah benar-benar kehilangan kontak dengan Li Kingshan saat memasuki tubuhnya. Mendongak, dia melihat dia telah menutup matanya lagi. Di dalam tubuh Li Kingshan, inti dasmon penyuruh berbentuk cangkang penyumuncul ke atas dan ke bawah di lautan Ki-nya. Begitu Red Cloud Trukey yang berwarna-warni memasuki wilayahnya, ia segera sujud dan menjadi sangat jinak. Kebetulan itu bertipe air, jadi diserap ke dalam inti daemon. Kali ini, Li Kingshan tidak mengambil hati. Inti daemon penyuruh dapat dengan mudah menekan Ki sebenarnya dari praktisi Ki yang sangat sedikit. Itu akan menjadi permainan anak-anak. Anda terlalu naif untuk ingin bersaing dengan saya dalam Ki sejati. Jangankan dia, bahkan jika dua dewa awan merah ada di sini, mereka masih akan menderita. Menrow tidak berani mundur begitu saja, atau akan merepotkan jika Ki lawan yang sebenarnya menyerang tubuhnya. Dia sangat enggan menerima ini begitu saja. Dia mendesak Red Cloud Trukey dengan putus asa. Keributan tiba-tiba terdengar di Gunung Greenfin. Penatua tanaman anggur hijau bangkit dari budidayanya dan tiba di luar. Dia melihat banyak murid menatap ke langit, menunjuk dan berdiskusi. Apa itu? Apakah itu sebuah kapal? Penatua Greenfin menoleh. Hmm, bukankah itu kapal Soaring Dragon dari Akademi Pinesow? Mengapa sampai ke Gunung Greenfin? Bolehkah aku bertanya siapa orang yang ada di kapal itu? Apakah itu Senior Wen? Kata Penatua tanaman anggur hijau dengan keras. Suaranya mencapai langit dengan Ki spiritual. Kepala Sarjana Akademi Pinesow, Wen Zhengming, adalah seorang kultifator hebat yang telah mengalami dua kesengsaraan surgawi. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Greenfin, bajingan tua. Serahkan hidupmu. Li Qingsan berseru. Dia mengayunkan spanduk di tangannya, dan pola awan yang disulam di atasnya berkumpul menjadi tujuh kata besar. Itu juga, Greenfin, bajingan tua. Serahkan hidupmu. Oh tidak. Jantung Greenfin Elder berdetak kencang ketika dia melihat sosok merah tua itu. Dia melihat beberapa ratus bintang berkedip pada saat yang sama, menjadi semakin terang. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi beberapa ratus pilar cahaya, membombardir Gunung Greenfin. 402. Cahaya dan kekuatan pada saat itu membuat semua murid Gunung Greenfin tanpa sadar menutup mata. Mereka mengerang kesakitan di dalam. Berapa kali saya harus melakukan ini sebelum saya puas. Dia datang sendirian dua kali pertama, tapi kali ini dia langsung membawa kapal perang. Aku akan menyerah. Saya tidak akan menjadi murid Gunung Greenfin bagaimanapun caranya, tetapi apakah saya masih memiliki kesempatan. Kekuatan kapal Soaring Dragon membuat Li Kingshan sangat puas. Dia mengacungkan jempol pada Begonia. Anak yang baik. Begonia berbalik dan menghindari tatapannya. Dia mengetuk kemudi kapal beberapa kali lagi, dan lebih banyak lagi berkas cahaya yang jatuh. Pada saat ini, layar hitam putih muncul dari Gunung Greenfin. Itu kabur seperti kabut, terus menyatu dan berubah, menciptakan banyak pola yang mendalam. Berkas cahaya ditembakkan ke layar dan dipelintir serta dipecah, berubah menjadi partikel kecil yang tersebar di seluruh Gunung Greenfin. Itu seperti badai salju, namun juga seperti langit malam yang dipenuhi bintang berkelap-kelip. Formasi disintegrasi dualitas, formasi kuat yang secara khusus diambil Fu Qingjin dari istana koleksi pedang dan dilemparkan ke Gunung Greenfin. Tidak peduli siapa orang itu, mereka akan menjadi debu jika mereka mencoba memaksa masuk. Itu telah dijatuhkan demi Li Qingshan. Apakah kamu melihatnya? Daemon celaka? Kamu tidak bisa masuk ke sini. Penatua tanaman anggur hijau merentangkan tangannya dan tertawa keras. Rambut dan janggutnya menari-nari dengan liar. Dia pada dasarnya tampak sedikit gila. Yu Sukuang membuka matanya. Dia sedang tidak berminat untuk mengagumi pemandangan langka dan menakjubkan ini. Dia berlari menuju kaki gunung lagi bersama murid-murid lainnya. Kenapa lagi? Puncak gunung dan haluan kapal dipisahkan oleh jarak yang dekat dan jauh. Mata merah Li Qingshan dan mata hijau tetua tanaman anggur hijau bertemu. Teruslah menembak. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Li Qingshan membawa bendera itu di tangan kanannya. Dia menjentikan jarinya dengan tangan kirinya. Tanpa menunggu perintahnya, kapal Soaring Dragon mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu bersinar dengan cahaya, menyilaukan mata. Cahaya bulan menembus lubang di awan, memancarkan seberkas cahaya perak yang besar. Itu mewarnai kapal Soaring Dragon dengan warna biru keperakan. Di dunia yang gelap gulita, itu tampak seperti lampu sorot yang sangat besar. Kapal Soaring Dragon adalah karakter utama, mengaum sesuka hati di atas panggung. Di tengah kapal ada tungku inti. Itu berdengung dan berkedip, melepaskan energi spiritual yang telah disimpan untuk waktu yang tidak diketahui. Darah yang disalurkan ke setiap meriam itu seperti jantung yang besar, berdetak kencang, mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, berubah menjadi auman ganas dan naga cahaya yang mengaum. Disintegrasi formasi dualitas tidak bergeming. Hal ini memungkinkan serangan yang cukup untuk meratakan gunung Greenfin jatuh satu demi satu, runtuh di balik kabut seperti kembang api. Percuma saja. Semua serangan akan menjadi bagian dari energi disintegrasi formasi dualitas. Pasti mustahil untuk melewatinya. Penatua tanaman anggur hijau diam-diam berkomunikasi dengan Fu Qingjin sambil mengejek Li Qingshan dengan keras. Itu belum tentu benar. Li Qingshan juga memperhatikan hal itu dari awal hingga sekarang. Disintegrasi formasi dualitas tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Kabut-kabur malah menunjukkan tanda-tanda semakin tebal. Dia tahu Penatua Greenfin mengatakan yang sebenarnya. Namun, kecepatan di mana formasi debuyin dan yang menghancurkan pilar cahaya semakin lambat. Pada awalnya, pilar cahaya akan langsung berubah menjadi kabut begitu mendarat di formasi, namun sekarang, pilar tersebut tersebar seperti kembang api sebelum menyebar sedikit demi sedikit. Dia percaya bahwa apapun jenis formasinya, akan selalu ada batasnya. Salah satunya adalah formasi pertahanan yang kuat dari Istana Koleksi Pedang, sebuah sekte super di Provinsi Hijau, sementara yang lainnya adalah mesin perang tertinggi yang merupakan kristalisasi dari kebijaksanaan dan upaya Master Mohisme. Tidak ada yang tahu siapa pemenang antara, tombak, yang dapat menembus dan menghancurkan apapun, dan, perisai, yang dapat menghancurkan dan memblokir serangan apapun. Dua orang yang terlibat, Li Qingshan dan Penatua Tanaman Anggur Hijau, hanya bisa menyaksikan pertunjukan kembang api yang mega ini dengan penuh semangat dan penuh harap sebagai penonton. Balakan alkohol, Li Qingshan duduk dengan menyilangkan kaki dan berseru. Di tanah milik keluarga Hua, pertandingan kedua Li Qingshan sangat membosankan dan membosankan seperti yang diharapkan. Tak satupun penonton yang berani bersuara. Mereka hanya bertukar pandang dalam diam. Faktanya, mereka bahkan tidak yakin siapa yang lebih unggul saat ini. Ekspresi Menrow menjadi semakin jelek. Tidak peduli seberapa tak berujung kirosklautnya, itu masih memiliki batas. Di hadapannya, Li Qingshan seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak kisejati yang dia salurkan padanya, dia tidak dapat mengisinya. Dan, segera setelah tenaga dalam sejatinya sedikit melemah, tenaga dalam sejati air Gui milik Li Qingshan akan segera melonjak. Dia tidak berani menahan diri sama sekali. Bahaya dari benturan kisejati mulai terungkap sedikit demi sedikit, menunjukkan taringnya padanya. Dia menolak mengakui kekalahan. Baik dari segi kualitas atau kuantitas, Ki Li Qingshan yang sebenarnya jelas berada di bawah miliknya. Namun, dia telah menggunakan semacam metode untuk mengendalikan Ki asing yang memasuki tubuhnya. Dia percaya bahwa selama dia bertahan lebih lama, Li Qingshan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia akan kehabisan energi dan akhirnya menyesalinya. Namun, dia sudah tidak bisa mengaku kalah saat ini. Selama dia mengeluarkan satu nafas pun, Ki Li Qingshan yang sebenarnya akan menyerang tubuhnya dan menghancurkannya. Dalam sekejap mata, seunteki sejati air Gui mengalir melalui telapak tangannya dan masuk ke tubuhnya. Udara sedingin es sebelum mencapai dantiannya. Selama Li Qingshan menghendakinya sedikit, bahkan jika Ki Air Gui yang sebenarnya tidak terkenal karena kekuatan destruktifnya, ia masih dapat dengan mudah merobek meridiannya yang rapuh. Pemimpin sekte pakaian Vermilion melihat ada sesuatu yang tidak beres dan ingin turun tangan. Namun, dia dihentikan oleh Hua Sengshan, yang berbisik, sebelum kamu bisa mengeluarkan Ki aslinya, Ki sejati yang tidak terkendali itu akan meledak di tubuhnya. Dia mengirimkan suaranya ke telinga Li Qingshan, Qingshan, sudah waktunya. Kesadaran Li Qingshan ditarik kembali ke tempat ini. Dia membuka matanya dan melihat wajah menrow pucat, bibirnya tidak berdarah, dan bahkan ada bekas permohonan di kedalaman matanya. Dia sangat lembut dan menyedihkan. Li Qingshan tersenyum tipis dan perlahan menariki aslinya. Aku tersesat. Tubuh menrow melunak. Dia mundur selangkah dan berkata dengan lembut sambil menggigit bibirnya. Matanya berbinar seperti bintang, sikapnya yang mengesankan benar-benar hilang, dan suaranya juga sangat lemah. Dia menatap Li Qingshan dengan mata penuh kebencian, tapi ada juga sedikit kesedihan. Di belakang Li Qingshan, sorak-sorai terdengar nyaring. Mata para murid seratus klan penuh dengan rasa iri dan kekaguman. Dengan lambayan tangannya, dia meneguk sebotol alkohol. Pada saat yang sama, Begonia mengeluarkan beberapa botol alkohol untuknya di kapal Soaring Dragon. Perasaan dua kendi alkohol masuk ke perutnya pada saat yang sama sungguh menakjubkan. Itu sangat memuaskan. Tidak ada yang lebih baik dalam hidup selain minum alkohol berkualitas dan melawan musuh yang keras kepala. Mengalikan perasaan ini menjadi dua membuatnya semakin memuaskan. Siapa lagi? Di lantai atas, para pemimpin sekolah mengobrol dengan gembira, sementara para ketua sekte bersikap tegas. Mereka pun memperhatikan persaingan di bawah ini. Kekuatan praktisiki yang tinggi dapat dikatakan mewakili masa depan dan masa depan suatu klan atau sekte. Kompetisi seperti ini tentunya bukan sekedar permainan. Wang Pusi meminumnya dengan sepenuh hati. Meski perkataan anak ini membuat marah, namun apa yang dilakukannya tetap sangat terhormat. Fu Qingjin menuangkan dan minum sendiri, berdiri sendiri. Wajahnya kuyuh seolah tidak ada yang bisa mengganggunya. Sepertinya dia sama sekali tidak cocok dengan lingkungannya. Dia mengerutkan kening, dan sebuah tablet giyok jatuh ke tangannya. Suara bingung Greenfin Elder terdengar. Tuan, Dasmon malang itu telah datang. Dia sedang menyerang gunung Greenfin sekarang. Apa yang membuatmu panik? Sepertinya dia tidak bisa melewati formasi disintegrasi dualitas, kata Fu Qingjin perlahan. Itu mungkin klon probe lain, jadi tidak ada gunanya dia mengambil tindakan. D. Dia membawa kapal Soaring Dragon. 403. Ekspresi Fu Qingjin berubah. Dia tidak lagi bisa meminum alkohol lagi di cangkirnya. Para penggarap yayasan pendirian lainnya juga mendengar hal ini dan segera menghubungkan titik-titik tersebut. Apakah kapal Soaring Dragon yang dibawa Jiang San Cheng? Baru saja, Begonia pergi bersamanya. Mengapa dia pergi ke gunung Greenfin? Apakah semuanya sudah jatuh ke tangan Dasmon? Pedang reruntuhan hijau terhunus dari sarungnya. Fu Qingjin menyatu dengan pedang dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menghilang ke Cakrawala. Anggota pembunuh iblis lainnya juga tidak bisa duduk diam. Mereka semua lepas landas dan mengikuti dari belakang. Berita tentang apa yang terjadi di lantai atas menyebar dengan sangat cepat ke bawah, menyebabkan keributan. Hai Tang! Hua Sengzan berteriak tanpa sadar. Dia tidak lagi memiliki ketenangan dan keanggunan seperti biasanya. Dia segera berangkat. Jika wanita yang dikecewakannya mati di hadapan para Dasmon karena dia, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Apakah kita masih akan melanjutkan? Li Qingshan melihat sekeliling. Wajah para murid pembunuh iblis dipenuhi amarah, serta sedikit ketakutan. Kekuatan dan kesombongan para Dasmon telah sangat mengejutkan mereka. Adapun para murid akademi, mereka tidak bisa tidak merasakan simpati atas kehilangan jenis mereka sendiri. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah manusia. Mari kita akhiri di sini. Kita sebut saja seri. Jelas akan ada saatnya kita bertarung lagi di masa depan. Jin Fei Peng menatap Li Qingshan dalam-dalam. Li Qingshan tidak keberatan. Dia kembali ke tempat duduknya dan duduk. Semua murid utama mengucapkan selamat atas kemenangannya, tapi mereka agak linglung. Lagi pula, dibandingkan dengan kehidupan beberapa penggarap yayasan dan pertarungan antara manusia dan daemon, persaingan di jamuan makan hanyalah lauk untuk anggur. Li Qingshan merasa tidak berdaya. Dia merasa seperti dia telah benar-benar mencuri perhatian. Namun, persaingan di sini selalu menjadi permainan membosankan yang mengalihkan perhatiannya. Dia akhirnya bisa fokus sepenuhnya. Dia meletakkannya di kapal Soaring Dragon. Angin bersiul melewati telinganya. Pembentukan dualitas disintegrasi. Setelah menyerap dan menghancurkan entah berapa banyak serangan, Gunung Greenfin bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Semuanya menjadi buram, menerangi jarak 100 km seperti siang hari. Menurutmu, berapa lama lagi waktu yang kamu punya? Hanya dengan begitu kita dapat menghancurkan formasinya. Li Qingshan berdiri di haluan kapal dengan bendera di tangannya. Dia menatap cahaya itu dan bertanya tanpa menoleh. Meski hanya sekilas, kecepatan pedang terbang Fu Qingjin masih jauh melebihi ekspektasinya. Menurut perkiraannya, meskipun dia menggunakan sayap dewa angin, dia tidak akan mampu mengejarnya. Apakah ini kekuatan harta ajaib? Dengan kata lain, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di sini. Pada waktu itu, ini berarti hasilnya telah diputuskan. Rencananya untuk membunuh Greenfin Elder telah gagal sekali lagi. Aku tidak tahu, tapi saya tidak punya banyak kekuatan spiritual yang tersisa. Begonia mengklik kemudi, dan gambar cadangan Reiki muncul. Hanya tersisa seperlima. Sebelum tombak itu bisa menghancurkan perisainya, ia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Bagaimana menurutmu, Diamond Malang? Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Greenfin Elder berdiri di puncak gunung dan berteriak. Namun, masih ada satu langkah terakhir. Begonia tiba-tiba berkata. Langkah apa? Li Qingshan tiba-tiba berbalik. Itu tepat di bawah kakimu. Bukankah ini hiasan? Li Qingshan menunduk dan mengamati patung kepala naga di haluan kapal. Tentu saja tidak. Ini adalah meriam utama terbesar dari kapal Soaring Dragon, Dragon's Roar. Satu serangan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar, dan juga membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Itu sepenuhnya dibangun untuk menghancurkan struktur dan formasi. Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Itu terlalu dekat. Kapal tidak akan mampu menahan serangan balik. Lalu kenapa kamu mengatakannya sekarang? Aku ingin. Begonia tersenyum, memulihkan sebagian keanggunannya sebagai Master Sekte. Kalau begitu tunjukkan padaku kekuatan Auman Naga. Semua serangannya berhenti, tapi suara gemuruh masih terus terngiang-ngiang di kepalanya. Yusuku Wang, yang telah melarikan diri ke kaki gunung tetapi terhalang oleh formasi, menatap ke langit dengan heran. Yang dia lihat hanyalah kapal Soaring Dragon yang perlahan naik ke udara. Tak lama kemudian, ia menghilang ke dalam Auman. Apakah berhasil melakukannya? Bahkan sebelum dia selesai berbicara, pilar cahaya putih turun dari atas, menembus Auman dan langsung menyerang formasi disintegrasi dualitas. Pilar cahaya itu begitu besar sehingga membuat orang teringat akan pilar legendaris itu. Auman terbelah, memperlihatkan kapal Soaring Dragon di atas Auman. Kepala naga di haluan membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Pilar cahaya tidak lagi lenyap dalam sekejap. Sebaliknya, itu terus-menerus menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Formasi disintegrasi dualitas bergetar tidak lagi mampu membubarkan kekuatan sepenuhnya. Itu telah mencapai titik jenuh, dan lingkaran cahaya menyebar kesekeliling seperti riak. Di sisi lain pilar cahaya, kapal Soaring Dragon juga bergetar, berderit dan bergoyang. Tombak itu mengenai perisai. Jika perisainya tidak pecah, tombaknya akan patah. Bisakah kamu menerobosnya? Li Qingshan berseru. Sulit untuk mengatakannya. Begonia mengerutkan kening saat dia melihat kekuatan spiritualnya terkuras dengan cepat. Melihat sekeliling, matanya menyipit. Yang dia lihat hanyalah setitik cahaya hijau di lautan awan. Di saat yang sama, Fu Qingjin juga melihat seberkas cahaya putih yang menyelaukan. Dia mengerutkan kening dan menggerakkan pedang reruntuhan hijau dengan lebih cepat. Aku harus merepotkanmu dengan satu hal lagi. Suara Li Qingshan terdengar jelas di telinga Begonia. Apakah kamu ingin lari? Kapal ini tidak bisa terbang cepat. Tolong bantu saya mengumpulkan semua boneka dan meriam. Saya ingin mengemasnya dan membawanya pergi. Li Qingshan telah mengetahui bahwa kapal Soaring Dragon tidak dapat menyusut atau mengembang, juga tidak dapat dimasukkan ke dalam kantong seratus harta karunnya. Namun, sejumlah besar boneka dan meriam kuat di kapal semuanya merupakan rampasan perang yang mengesankan. Begonia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apakah orang ini benar-benar dasmon? Dia mengendalikan boneka-boneka itu untuk membongkar semua meriam sebelum mengumpulkannya di geladak dan menyimpannya di dalam kantong seratus harta karunnya. Ayo turun. Cahaya dingin melintas di mata Li Qingshan. Apakah tamu? Ku bilang terbang ke bawah. Kamu gila. Tahukah kamu berapa harga kapal ini? Begonia akhirnya mengerti maksudnya dan terkejut. Aku tidak peduli berapa nilainya. Ini bukan kapalku. Li Qingshan tersenyum cemerlang. Bagus. Begonia merasa tidak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan ketika hidupnya ada di tangannya? Namun, dia menjadi bersemangat karena suatu alasan. Setelah itu, semua formasi levitasi di kapal Soaring Dragon lenyap dan jatuh kembali ke dalam batasan gravitasi. Semua tenaga penggeraknya berubah arah, meluncur menuju tanah secepat mungkin. Kapal Soaring Dragon turun semakin cepat. Li Qingshan berdiri di haluan kapal, mengibarkan sepanduk di tengah desiran angin. Angin menjadi semakin kencang, menyapu kapal Soaring Dragon dan membuatnya turun lebih cepat. Di bawah serangan Dragon Sroar, kapal Soaring Dragon yang tidak bisa dihancurkan runtuh sedikit demi sedikit. Tungku di intinya mengerang kesakitan. Oh tidak, Fu Qingjin menyaksikan tanpa daya dan memucat karena ketakutan. Penatua Greenfin menyipitkan matanya dan melakukan yang terbaik untuk mengintip melalui cahaya yang terik, menatap ke langit. Namun, dalam cahaya ki spiritual yang melonjak, perasaan jiwanya tidak berguna. Dan penglihatannya sangat terhambat. Samar-samar dia bisa melihat titik hitam yang semakin membesar. Suara Fu Qingjin terdengar dari tablet giok di tangannya, lari. Pada saat itu, kapal Soaring Dragon yang panjangnya beberapa ratus meter bertabrakan dengan formasi disintegrasi dualitas seperti gunung kecil. Waktu sepertinya melambat. Segera setelah kapal Soaring Dragon bersentuhan dengan penghalang cahaya, kapal itu mulai runtuh dan hancur, menghilang sedikit demi sedikit. Hanya ketika tungku di tengah kapal meledak barulah energi yang tersisa meletus sekaligus. Namun, sebelum ia bisa melepaskan kekuatannya, ia juga ditelan oleh formasi disintegrasi dualitas. Formasi disintegrasi dualitas mereduk, berputar saat menyusut menuju puncak gunung. Itu berubah menjadi bola cahaya dan perlahan membengkak. Pada akhirnya, tiba-tiba menyala, mengubah lingkungan menjadi putih. Seperti perut yang terisi hingga batasnya, tiba-tiba meledak setelah berkontraksi dengan hebat. Energi yang tidak tercerna berubah menjadi ribuan seberkas cahaya, meletus secara histeris. Rasanya seperti seratus matahari terbit dari tanah. Cahaya itu menyinari wajah ketakutan tetua tanaman anggur hijau yang seputih salju. Dia tampak seperti manusia fana ketika dia mengangkat tangannya secara naluriah, seolah itu cukup untuk memblokir bahaya. Dia ditelan oleh bola cahaya yang berkembang pesat. Ledakan. Hanya setelah waktu yang terasa sangat lama barulah terdengar suara gemuruh. Gelombang kejut menyebarkan awan, dan langit dipenuhi bintang, mempesona dan cemerlang. Fu Qingjin berhenti bergerak dan menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Semuanya telah lenyap, kapal Soaring Dragon, Greenfin Elder, dan Gunung Greenfin. Gunung Greenfin telah lenyap, berubah menjadi lubang besar berbentuk bola. Hanya kaki gunung yang tersisa yang menjadi bukti keberadaannya. Para penggarap yayasan pendirian lainnya bergegas setelahnya, dan mereka semua tercengang. Ekspresi mereka sama dengan murid-murid mereka, marah dan takut. San Cheng, Hai Tang, Hai Tang, Hua Sengzan melewati Fu Qingjin dan memanggil dengan cemas. Tanah tempat Gunung Greenfin berada di kaki gunung sedikit bergetar. Hai Tang, apakah itu kamu? Hua Sengzan bergegas mendekat, dan seberkas cahaya hijau melesat. Fu Qingjin berdiri di sana dengan pedang di tangan. Tanahnya terbalik, dan Yu Sukuang menjulurkan kepalanya. Melihat ujung pedang di hadapannya, dia melompat ketakutan. Setelah itu, murid-murid Gunung Greenfin merangkak keluar satu demi satu. Mereka tidak dapat meninggalkan Gunung Greenfin, jadi mereka menggali lubang bersama-sama dan bersembunyi di bawah tanah. Bahkan jika Daemon berhasil melewati formasi dan tidak dapat melihatnya, mereka mungkin tidak mau repot mencarinya. Akibatnya, mereka terkubur di bawah tanah, namun mereka berhasil bertahan hidup. Hem, di mana Gunung Greenfin? Yu Sukuang melihat sekeliling dan melihat lubang itu. Dia terkejut sebelum menyadari apa yang telah terjadi. Dia juga tercengang. Dia masih menyimpan ketakutan. Jika lubang itu membesar beberapa kali lipat, lubang itu akan mencapai tempat mereka bersembunyi. Fu Qingjin menyarungkan pedangnya, sedangkan Hua Sengsan kecewa. Chengsan, aku di sini. Begonia muncul dari balik gunung. Hai Tang, itu luar biasa. Aku mengira kamu-kamu tidak terluka, kan? Hua Sengsan terbang. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Hati Begonia menghangat. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, ternyata dia tidak pernah merasa tidak berperasaan. Sayangnya mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Di mana San Cheng? Mata mereka bertemu. Hua Sengsan juga menghela nafas. Bukannya dia tidak punya perasaan apapun padanya, tapi dia tidak bisa mengubah pikirannya. Menerima perasaannya ketika dia sudah memiliki orang lain yang dia cintai adalah tindakan yang tidak menghormati dia. Itu hanya akan membuatnya semakin sedih pada akhirnya. Bagaimana dengan Dasmonnya? Fu Qingjin menyela. San Cheng mati untuk melindungiku, kata Begonia perlahan dengan ekspresi sedih. Dalam ceritanya, Daemon menggunakannya untuk mengancam Jiang San Cheng, memaksanya mengendalikan kapal Soaring Dragon untuk menyerang gunung Greenfin. Pada akhirnya, ketika Dasmon ingin membungkamnya, Jiang San Cheng berdiri ke depan dan membuat Li Qingxian sibuk, membiarkannya bertahan. Dikatakan bahwa perempuan adalah aktor alami, dan Begonia adalah salah satu yang terbaik dari yang terbaik. Dia menjalin serangkaian kebohongan yang sempurna, sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab. Siapa yang tahu kemana Dasmon bernama North Moon itu melarikan diri. Namun, dia meninggalkan beberapa barang miliknya. 404. Wajah Begonia pucat dan dia masih sok. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mempercayai kata-katanya. Fu Qingjin melambaikan lengan bajunya, dan para pemimpin dari berbagai sekte pun pergi. Dia ditinggalkan sendirian, berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap lubang pembuangan. Cahaya bulan seperti perak, rambut panjangnya seperti tinta, dan poninya tergerai. Ekspresinya suram, tapi bibirnya perlahan melengkung. Semuanya mulia, tidak dapat dihindari bahwa kita akan berakhir dalam kehancuran. Bulan utara, aku akan mengingat nama ini. Di lantai atas, Begonia dan Hua Sengzan berjalan menembus hujan. Mereka melayang seperti sepasang sahabat abadi. Istirahatlah yang baik, aku harus kembali. Aku akan sibuk malam ini. Sebelum suara Hua Sengzan menghilang, angin harum menerpa dirinya. Begonia memeluknya erat. Dia ragu-ragu sejenak, lalu meletakkan tangannya di punggungnya dan menepuknya dengan lembut. Ada senyuman tak berdaya di wajahnya. Setelah beberapa waktu, Begonia melepaskannya dan menatap matanya. Jantung Hua Sengzan berdetak kencang. Wajahnya terpisah oleh hujan. Agak kabur, tapi sangat indah. Tapi itu kembali normal dalam sekejap. Tentu saja, tidak ada reaksi. Begonia tersenyum. Hua Sengzan membuka mulutnya, tapi ekspresi Begonia tiba-tiba menjadi serius. Katakan padaku dengan serius. Apakah Anda menggunakan Gu Yanying untuk menyembunyikan fakta bahwa Anda menyukai pria? Tentu saja tidak, dari siapa kamu mendengarnya. Hua Sengzan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Seseorang yang bukan manusia. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin? Kiyu Haitang tersenyum. Pria itu mengatakannya dengan wajah serius, dan dia sebenarnya sedikit mempercayainya. Maksud Anda? Hua Sengzan langsung bereaksi. Kami masih berteman baik. Tentu saja. Itu bagus. Lakukan pekerjaanmu, kata Begonia, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu. Haitang, Hua Sengzan mengulurkan tangannya. Inilah yang selalu diharapkan, tapi kenapa dia merasa kehilangan saat ini. Akhirnya, Hua Sengzan menghilang di malam hujan. Begonia berdiri tak bergerak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Wajahnya berlinang air mata, bercampur air hujan, mengalir di pipinya. Mengingat kembali masa lalu, gurunya pernah berkomentar, sejak zaman kuno, mereka yang memiliki fisik bunga persik sebagian besar adalah wanita yang tergila-gila, namun mereka ditakdirkan untuk tidak dapat memperoleh cinta mereka dan mati karena depresi. Saat itu, dia masih seorang gadis kecil. Dia sama sekali tidak mempercayai hal ini. Belakangan, dia memercayainya, tapi dia menolak menerima nasibnya. Dia bertahan dan berjuang sampai sekarang, tapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia menyeka air matanya dan menunjukkan senyuman. Sekalipun dia tidak bisa menentukan perasaan orang lain, tidak bisakah dia mengendalikan perasaannya sendiri. Meninggal karena depresi, saya ingin hidup bahagia. Cheng San, kuharap suatu hari nanti kamu juga bisa bertemu manusia atau dasmon sehingga kamu bisa melepaskannya. Dia mencuci riasannya dan mengganti baju tidurnya. Dia duduk sendirian di depan jendela dan mendengarkan hujan malam. Entah berapa lama, sesosok tubuh berwarna merah tua yang familiar turun dari langit. Begonia berseri-seri di dalam. Dia baru saja akan memberitahunya apa yang dia lakukan saat ini dan meminta pendapatnya. Katakan padaku, apa yang dipikirkan wanita? Li Qing Shan murung saat dia bertanya. Begonia tidak bisa berkata-kata. Hua Seng San kembali ke perkebunan Hua. Beberapa master sekte dan tetua yang ahli dalam penerbangan telah kembali. Para murid pembunuh iblis merasa gelisah, saling bertukar pandang satu sama lain. Para murid akademi bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di gunung Greenfin. Cheng San, apakah dasmonnya sudah ditangkap atau belum? Bagaimana kabar tetua tanaman anggur hijau? Begitu Hua Seng San kembali, dia dikepung. Wang Pusi menanyakan serangkaian pertanyaan kepadanya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Pimpinan sekolah, silakan ikut dengan saya. Hua Seng San menggenggam tangannya. Jue Chen Xi dan yang lainnya juga prihatin. Dia menambahkan, dan murid utama dari berbagai sekolah. Di ruangan yang sunyi, Hua Seng San menceritakan semua yang dia lihat, serta semua yang dia dengar dari Begonia. Suasananya terasa berat. Meskipun pembunuh iblis adalah lawannya, dia tetaplah seorang kultifator manusia. Nasib Greenfin Elder meresahkan. Secara khusus, murid utama merasa seperti sedang mendengarkan buku surgawi. Dia telah merobohkan Greenfin Elder dan gunung Greenfin hingga rata dengan tanah. Seberapa mengerikankah hal itu? Apalagi fakta bahwa mereka masih praktisiki, bahkan jika mereka mencapai yayasan pendirian, apakah mereka dapat melarikan diri dengan nyawa mereka jika suatu hari mereka menghadapi Dasmon? Wajah Li King Shen juga, berat. Dia diam-diam mengamati wajah mereka dan menganggapnya sangat menarik. Hanya ketika dia melihat betapa sedihnya Han Qiongzi barulah dia sedikit mengernyit. Dia hanyalah teman masa lalu. Apakah dia layak menerima semua ini? Dengan kata lain, Jiang San Cheng dan tetua tanaman anggur hijau mati di tangannya. Wang Pusi memecah kesunyian. Ya, pembunuh iblis dari istana koleksi pedang pasti tidak akan tahan lagi. Dia akan meminta para Dasmon untuk menyerahkan si pembunuh. Akankah para Daemon menyerahkan pembunuhnya? Pemimpin keluarga Yue bertanya dengan cemas. Jelas tidak, kata Han Anjun tegas. Pembunuh iblis pasti akan membalas dendam. Mediasi dan negosiasi kini tidak ada gunanya lagi. Kita perlu melakukan persiapan. Li Qing Shan menggigil di dalam. Dia sedang tidak berminat untuk memedulikan perasaan Han Qiongzi. Hua Seng San benar. Saat pembunuh iblis memutuskan untuk membalas dendam, kemungkinan besar wilayah Milipet akan menjadi wilayah pertama yang terkena dampak terbesar dari serangan tersebut. Dia harus kembali ke bawah tanah dan melakukan persiapan. Dia bisa bergerak bebas di permukaan seolah tidak ada orang di sana. Sementara itu, jika Fu Qing Jin berkelana ke bawah tanah sendirian dengan pedangnya, berapa banyak orang yang bisa menghentikannya. Inilah hukum penanaman yang kuat memainkan peran yang menentukan. Begitu budidaya seseorang lebih tinggi, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Hukum ini akan diperlihatkan secara menyeluruh dalam perang. Yang kuat secara pribadi akan memenangkan kejayaan yang menjadi milik mereka. Jika malam tidak tiba, bagaimana bintang bisa bersinar? Malam ini, bintang paling terang diberi nama, Bulan Utara. Legenda akan segera dimulai. 405. Para leluhur tetap tinggal untuk mendiskusikan berbagai hal, sementara para murid meninggalkan perkebunan Hua. Li Qing Shan dan Han Qiong Zi secara alami mengendarai awan bersama-sama. Han Qiong Zi mengerutkan alisnya, sementara Li Qing Shan tampak sedang berpikir. Namun, dia tetap tersenyum tipis sepanjang waktu. Qiong Zi, jangan sedih. Tidak ada gunanya bagi orang busuk seperti itu. Li Qing Shan mau tidak mau menghiburnya. Apa yang Anda tahu? Saya tahu bahwa dia memanfaatkannya ketika dia sedang terpuruk dan mengabaikan persahabatannya dengannya. Shan Cheng hanya ingin menghiburnya. Kalaupun dia melakukannya, apa salahnya? Bukan berarti mereka anak-anak, jadi apa gunanya mengambil keuntungan darinya? Kamu hanya marah karena dia meremehkanmu. Han Qiong Zi tidak pernah menyukai cara begonia yang berbunga-bunga. Setelah mendengar cerita begonia, dia merasa meskipun penampilan Jiang Shan Cheng tidak istimewa, pada akhirnya dia tetaplah seorang laki-laki. Dia tidak seharusnya dipandang rendah seperti itu. Jadi maksudmu aku seharusnya senang karena dia meremehkanku. Maka keinginanmu menjadi kenyataan. Aku benar-benar cukup bahagia saat ini. Saya tidak bercanda dengan Anda. Tidak peduli keluhan apapun yang Anda miliki ketika Anda masih hidup, dia sudah mati. Saya harap Anda bisa menunjukkan rasa hormat padanya. Tahukah kamu betapa jeleknya penampilanmu saat ini? Aku juga tidak bercanda denganmu. Aku hanya menghormati orang yang menghormatiku. Aku tidak pernah berusaha terlihat baik di hadapan siapapun. Li Qing Shan tersenyum dengan mudah. Kakamu benar-benar tidak masuk akal. Han Qiong Zi melompat dengan marah dan terbang dari awan, menghilang ke dalam hujan. Hanya Li Qing Shan yang menghela nafas dengan lembut. Aku bukannya tidak masuk akal. Bukannya dia sebenarnya berumur 18 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Baru saja, dia seharusnya tidak menjelaskannya dan mengesampingkan masalah ini. Setelah menghabiskan berhari-hari bersama, bukan berarti tidak ada konflik di antara mereka berdua. Namun, sebagai seorang pria, dia jelas tidak akan bertengkar dengan seorang wanita. Namun, Li Qing Shan selalu mempertimbangkan sesuatu dengan serius, yaitu mengakui segalanya padanya. Pada malam ini, perang antara manusia dan Dasmon akan segera dimulai. Pemikiran ini menjadi sangat kuat. Pada saat yang sama, dia juga tahu betul bahwa semuanya tidak akan sesederhana itu. Ketika saatnya tiba, dia akan membutuhkan toleransi mutlak dari wanita itu. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bahkan mungkin berubah dari kekasih menjadi musuh. Demikianlah percakapan tadi. Namun pada akhirnya, hasilnya tidak optimis. Jika dia tidak bisa mentolerir kekurangannya, bagaimana dia bisa mentolerir dia menjadi monster. Jika dia bahkan tidak bisa menerima kritiknya terhadap Jiang San Cheng, bagaimana dia bisa menerima bahwa dia secara pribadi telah membunuh Jiang San Cheng. Li Qingshan tertawa mencela diri sendiri. Mungkin permintaan seperti ini terlalu berlebihan. Dia sudah memperkirakan hasil seperti itu. Han Qiongzi memiliki pendirian dan prinsipnya sendiri. Dia tidak akan mudah berubah pikiran hanya karena cinta. Jika itu begonia, itu mungkin saja terjadi. Lupakan saja, bahkan kekasih dan teman pun punya rahasia kecil sendiri. Lebih baik tidak memaksakannya. Di Danau Naga dan Ular, hujan musim gugur menyebarkan ribuan riak. Li Qingshan duduk bersila dan perlahan menyerap energi spiritual langit dan bumi, membiarkan energi iblis di tubuhnya pulih. Setelah sekian lama, dia berdiri dan menggunakan semua energi iblis sekaligus. Tubuh aslinya kembali ke Pulau Kludwisep. Klonnya terbang menuju gedung. Dia masih memiliki banyak barang milik begonia. Namun, bagaimanapun juga, dia masih merasa agak murung. Ketika dia melihat begonia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Apa yang telah terjadi? Begonia sangat terkejut, atau bahkan sedikit senang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Di mana barang-barangku, Li Qingshan masuk ke kamar dan melihat sekeliling sebelum kembali perhatiannya ke begonia. Baju tidur tenunan sutra berwarna putih keperakan setipis sayap jangkrik. Itu menutupi dirinya seperti air mengalir, menonjolkan sosok anggunnya. Mata begonia berkedip-kedip, dan bibirnya sedikit terbuka, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun. Sudah ku bilang, suasana hatiku sedang tidak bagus. Jika kamu mengancamku lagi, aku akan menelanjangimu dan menggantungmu di luar. Li Qingshan mendorongnya ke satu sisi dan berbaring di kursi santai. Kiyu Haitang ragu-ragu sejenak sebelum menyerahkan 200 kantong harta karun. Dia bukan lagi gadis yang kehilangan hatinya karena kesedihan. Fakta bahwa dia ditelanjangi adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Orang di depannya ini adalah seseorang yang bisa melakukan apa saja. Li Qingshan menerima 200 kantong harta karun, memeriksanya, dan memasukkannya ke dalam dadanya. Dari 200 kantong harta karun, satu dalam kondisi sempurna, yang jelas milik Jiang San Cheng, sementara yang lainnya rusak ringan, milik tetua tanaman anggur hijau. Saat formasi disintegrasi dualitas runtuh, Li Qingshan terbang secepat yang dia bisa dan mengeluarkan 100 kantong harta karun dari pinggang tetua tanaman anggur hijau. Dia menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk memblokir serangan itu selama sepersekian detik sebelum menghilang dalam ledakan. Namun, itu cukup baginya untuk membuang 100 kantong harta karun. Ratusan kantong harta karun selalu ringan dan sangat kuat. Selama tidak diserang secara langsung, ia tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Namun, jika bukan karena tiruan cerminnya, Li Qingshan tidak akan pernah cukup berani mengambil risiko ini dengan tubuh aslinya. Justru karena klonnya dia cukup berani untuk meminta 100 kantong harta karun kepada Begonia. Senang sekali bisa bekerja sama denganmu. Li Qingshan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menepuk bahu Begonia dan hendak pergi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku melakukan apa yang kamu katakan dan mengujinya lagi, Begonia segera meraih pergelangan tangannya dan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Itu sangat baik. Li Qingshan menghela nafas sedikit setelah mendengarkan itu. Hua kecil benar-benar tidak mengerti. Begitu banyak untuk membantu Anda begitu banyak. Tapi karena kita tidak ditakdirkan untuk bersama, lebih baik akhiri lebih awal. Itu bukan hal yang buruk. Terima kasih telah banyak mendengarkan saya. Sebagai imbalannya, jika Anda memiliki pertanyaan atau pertanyaan, saya mungkin dapat menjawabnya untuk Anda. Begonia meletakkan tangannya di dadanya dan tersenyum. Dia mulia dan pendiam. Hah, lupakan itu. Jika kita berbicara tentang memahami hati seorang wanita, saya yakin tidak banyak orang yang bisa mengalahkan saya. Li Qingshan berjalan ke jendela dan berhenti. Dia berbalik dan berkata, baiklah. Dia menyembunyikan semua detailnya dan hanya mengatakan bahwa dia memiliki rahasia besar yang ingin dia bagikan kepada kekasihnya. Tapi setelah mengujinya, dia merasa dia tidak akan menerimanya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Hei? Aku bertanya padamu. Dia melambaikan tangannya di depannya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Begonia kembali sadar. Dia tidak mengira seseorang yang liar seperti dia akan memiliki pikiran yang begitu halus dan rumit. Perasaannya yang mendalam terhadap wanita itu membuatnya sedikit tersentuh. Penampilannya yang tertekan sebenarnya membuatnya merasa kasihan padanya. Jika dia bisa memenangkan hati seseorang, rahasia apa yang tidak bisa dia terima? Ini juga saran. Setidaknya beritahu aku cara meringankan hubungan. Kalau aku tidak salah, dia akan segera kembali padamu. Apa? Posisinya tidak sekuat yang kamu kira. Berbeda dengan pria keras kepala, wanita akan selalu mengambil langkah mundur demi cinta hatinya. Aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik dan tidak mengecewakannya. Ekspresi Begonia sangat serius. Tiba-tiba, dia tampak sangat dewasa dan hampir berpengalaman. Sebagai seorang penggarap Foundation Building dan Master Sekte, bukankah dia memiliki kegigihannya sendiri? Tapi hanya dia yang tahu berapa langkah dia mundur hingga tidak ada lagi ruang untuk mundur. Di Pulau Kludwisep, di hutan bambu, Li Qingshan duduk di beranda. Dia tiba-tiba merasakan nafas familiar melewati hujan malam. Jika rahasia ini menyakiti hubunganmu dan hanya membuatnya kesakitan, kamu bertanggung jawab untuk menjaga rahasia ini selamanya. Ini juga semacam cinta, kata Begonia lirih. Dia pernah berharap dia bisa menerimanya, meski dia hanya berpura-pura mencintainya. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat sosok familiar melompati puncak pohon dan terbang ke pelukannya. Suaranya serak. Bajingan, kenapa kamu tidak mengejarku? Tahukah kamu betapa menyakitkannya hal itu bagiku? Qiyongsi. Seluruh tubuhnya basah dan pipinya basah. Dia tidak tahu apakah itu hujan atau air mata. Penampilannya yang halus membuat Li Qingshan bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Begonia benar. Dia tidak gigi atau sekuat yang dia kira. Sama seperti dia dapat dengan mudah mempengaruhi suasana hatinya, dia juga dapat dengan mudah menyakiti hatinya. Inilah harga cinta. Li Qingshan menunduk dan menciumnya dalam-dalam. Saya mengerti. Terima kasih atas saran Anda. Saya akan menghargai hubungan ini. Li Qingshan melangkah ke ambang jendela dan kembali menatap Begonia sambil tersenyum. Lalu dia melompat, melebarkan sayapnya, dan menghilang di tengah hujan malam. Hujan malam menerpah hutan bambu, dan suaranya sangat dingin. Keduanya berpelukan erat, merasakan tubuh satu sama lain sepanas api. Li Qingshan membelai tubuh halusnya dengan sembarangan. Tidak sabar dengan terhalangnya lapisan pakaiannya, dia langsung merobek rok panjangnya hingga memperlihatkan payudaranya yang bulat seperti salju. Ah! Han Kiongzi berseru dan berkata dengan suara rendah, masuklah ke dalam rumah. Di sini, Li Qingshan menempel di dahinya. Matanya lembut dan mendominasi. Tidak ada orang lain di pulau itu, hanya mereka berdua. Han Kiongzi tidak berdaya untuk melawan. Dalam sekejap, dia terkelupas seperti domba putih, tanpa sehelai pun. Angin musim gugur terasa dingin, dan dia menggigil. Dia sudah lama kebal terhadap dingin dan panas. Meskipun dia tahu tidak ada seorang pun di pulau itu, dia masih merasa malu di bawah teras. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan tenggelam di dalamnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, awan dan hujan menghilang. Han Kiongzi hampir lupa bagaimana dia kembali ke rumah. Dia melihat mata Li Qingshan terbuka, menatap kubah gelap dengan bingung. Dia bangkit dan berbaring miring, dan meletakkan tangannya di dadanya, apakah kamu masih marah? Tidak, Li Qingshan menoleh dan tersenyum. Sebenarnya, aku marah bukan karena sanceng, tapi karena kamu. Biasanya kamu tidak terlalu picik. Jari Han Kiongzi menggambar lingkaran di dadanya. Saya mengerti, saya mengerti. Tapi jika bukan karena Anda, saya tidak akan terlalu picik. Li Qingshan memegang tangannya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Han Kiongzi bersandar di dadanya, kamu tidak boleh membuatku marah seperti ini di masa depan, mengerti. Itu belum tentu benar. Aku sudah membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau, tapi kamu bahkan tidak mau menyetujui hal sekecil itu. Han Kiongzi dengan marah menjatuhkan dagunya ke tanah. Jelas aku yang bekerja keras. Kamu hanya berbaring dengan nyaman dan bersenang-senang. Li Qingshan tersenyum. Melihat dia akan marah lagi, dia berkata, baik, baik, baik. Saya berjanji, jika saya membuat Anda marah lagi, saya akan mengejar Anda kembali. Janji macam apa ini? Ai, aku tidak beruntung menyukai pria sepertimu. Jika kamu tidak mengejarku, aku hanya bisa kembali sendiri. Saya benar-benar menuai apa yang saya tabur. Kedengarannya ini bukan sesuatu yang akan dikatakan oleh nonahan. Hati Li Qingshan melembut, dan dia dengan lembut membelai rambutnya. Di lantai atas, Begonia merenung sejenak, tersenyum, dan bangkit untuk menutup jendela. Di gedung yang jauh, ada kilatan samar bayangan hijau, tapi ketika dia melihat lagi, bayangan itu kosong. 406. Angin malam bersiul, dan gerimis memenuhi wajahnya. Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan terbang melintasi langit yang gelap. Sayap angin yang setengah transparan akan mengembang dan berkontraksi pada waktu-waktu tertentu. Dia seperti ikan merah, kadang-kadang melompat keluar dari lautan awan dan jatuh ke dalam hujan di lain waktu. Saat dia melakukannya, dia dengan cepat membiasakan diri dengan penggunaannya. Pada saat ini, inti daemon penyuruh tiba-tiba berkedip, memberikan sedikit peringatan. Li Qingshan berbalik dan melayang di udara. Yang dia lihat hanyalah langit, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Namun, perasaan diawasi menjadi semakin jelas. Secercah cahaya hijau bergerak menembus awan. Ekspresi Fu Qingjin suram, dan tatapannya seperti kilat. Ketika Li Qingshan berhenti, dia juga berhenti, bersembunyi di awan dengan tenang. Gerimis tidak berhenti. Mereka berdiri diam. Li Qingshan pada dasarnya segera menentukan identitas orang lain. Perjalanannya ke menara masih mengungkap dirinya di penghujung hari. Dia ingin menggunakan klonnya untuk menguji kekuatannya lagi, tetapi ketika dia memikirkan tentang 300 kantong harta karun di tubuhnya, dia berbalik dan terbang ke bawah, memasuki bawah tanah melalui sebuah gua. Mangsa yang sangat waspada. Fu Qingjin mengungkapkan dirinya. Dengan mangsa seperti ini, misi sebagai penghubung tidak akan terlalu membosankan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mencetak gol. Pepergian ke bawah tanah, Li Qingshan mengeluarkan peta mental bawah tanah dan mencari jalan kembali ke wilayahnya. Jasno telah membuatnya benar-benar memahami apa artinya berada dalam situasi yang mengerikan. Dia perlu segera merespons. Kembali ke gua, kaki seribu berkultivasi dengan tenang di platform batu, memulihkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Sesosok bayangan muncul di belakangnya, muncul dari kehampaan. Itu menerjang ke arahnya. Li Qingshan sudah bersiap. Dia tiba-tiba berbalik, membuka tangan kanannya, dan menurunkannya lagi. Sosok yang lembut dan halus jatuh ke pelukannya. Tuan, kamu kembali. Ye Liubo sangat gembira. Kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi. Li Qingshan mengangkat alisnya. Ya, itu semua berkat ahli pil yang dianugerahkan kepadaku. Kata Ye Liubo penuh rasa terima kasih. Setelah menelan pil roh sejati, dia segera merasakan tubuhnya penuh kekuatan. Hal ini mulai berubah secara kualitatif. Akhirnya, dia menerobos ke alam berikutnya dan melewati kesengsaraan surgawi. Ini bukan hanya efek dari trupil, tetapi juga karena dia telah mengumpulkan cukup waktu dalam kemacetan ini. Liubo bersedia menggunakan segala cara untuk membalas kebaikan Tuan. Ye Liubo mengjilat bibirnya. Bagus sekali. Teruslah menjadi Tuan rumah perdagangan ini. Aku membutuhkan lebih banyak rumput roh. Saya tidak membicarakan hal ini. Guru, menurut Anda ini apa? Ye Liubo mengungkapkan ekspresi sedih. Kemudian, dia mengeluarkan banyak ramuan spiritual dari kantong seratus harta karunnya. Sebelum Li Qingshan pergi, dia memberinya banyak alat spiritual dan jimat spiritual yang tidak dia perlukan. Setelah dia melewati kesengsaraan surgawi, dia ingin kembali dan pamer. Dalam perjalanannya, mereka melakukan beberapa transaksi. Dia juga membantu Li Qingshan mendapatkan cukup banyak ramuan spiritual, tidak ada satupun yang berumur kurang dari seratus tahun. Bagus sekali. Li Qingshan menerima rumput roh dan tersenyum. Sekarang, dia punya dua pilihan. Salah satunya adalah meninggalkan tempat ini. Untuk menghindari serangan Fu Qingjin, dia bisa pergi lebih jauh ke bawah tanah dan tinggal sementara di kota Opsidian. Cara lainnya adalah memperkuat tempat ini dan mengubahnya menjadi benteng melawan pembunuh iblis. Sebelumnya, dia lebih condong pada yang pertama. Bagaimanapun, dia memiliki tenaga yang terbatas. Dia tidak berkultifasi demi kebangkitan ras iblis besar, jadi dia tidak perlu bertarung sampai mati dengan pembunuh iblis. Tapi sekarang, dia punya ide lain. Dia masih harus melihat hasil pertemuannya dengan Spider Queen. Ayo pergi. Ikutlah denganku menemui Ye Mingzu. Tolong biarkan aku pergi bersamamu. Tuan, Ye Liusu keluar dari kegelapan tanpa suara. Baiklah, bawakan milipet. Tuan Bulan Utara, sudah lama tidak bertemu. Kabar baik apa yang Anda punya untuk saya? Di kota Opsidian, Ye Mingzu mendengar berita kedatangan Bulan Utara dan segera bergegas kembali. Sikapnya sangat hormat. Setelah menerima bantuan senjatanya, Spider Sado Tribe secara bertahap membalikkan keadaan dalam pertempuran bawah tanah. Nyonya ialah yang sedang menaiki puncak kesuksesan. Li Qingshan menyilangkan kaki dan duduk di kursi bersandaran tinggi. Ye Liubo dan Ye Liusu berdiri di sampingnya. Bagaimana aku bisa layak jika Tuan Bulan Utara memanggilku Nyonya? Kamu cukup memanggilku Mutiara. Ini semua berkat Tuan Bulan Utara. Ini hanyalah hadiah kecil, tidak cukup untuk menunjukkan rasa hormatku. Ye Mingzu memegang kotak brokat dan menawarkannya dengan kedua tangannya. Tidak ada hadiah yang tidak layak diterima. Pearl, kamu pasti punya permintaan lain. Li Qingshan membuka kotak brokat. Di dalamnya ada ginseng darah hitam yang berumur seribu tahun. Warnanya benar-benar hitam dan dipenuhi energi spiritual. Itu memiliki bentuk manusia yang tidak jelas. Berbeda dengan ramuan roh lainnya, sebagai salah satu ramuan roh yang dapat dikonsumsi langsung, ginseng darah hitam sangat berharga di bawah tanah. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Bulan Utara masih menyimpan pil yang ditelan Liubo? Jika ya, saya bersedia menukarkannya dengan ramuan spiritual yang lebih banyak dan bahkan lebih baik. Mata Ye Mingzu berbinar, ada banyak penjelajah malam di klan yang telah mencapai level tertentu tetapi gagal menerobos. Jika dia bisa mendapatkan beberapa pil, mereka bisa langsung mendapatkan banyak kultifator kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi, membentuk kekuatan yang menghancurkan. Pearl, kamu sungguh ambisius. Li Qingshan mengutak atik ginseng darah hitam sambil tersenyum. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda bersedia membantu saya, Tuan North Moon, maka saya berjanji kepada Anda bahwa permintaan apapun yang Anda miliki di wilayah ini di masa depan, Tuan North Moon akan sepenuhnya dipenuhi, termasuk saya. Ye Mingzu tersenyum genit. Ya, tapi sebelum itu, ikutlah denganku untuk melihat Ratu Laba-laba terlebih dahulu. Biasanya, saya akan mengambil apa yang saya inginkan secara pribadi. Li Qingshan tersenyum. Jika dia ingin melindungi wilayahnya dan menghadapi Fu Qingjin, penjelajah malam akan menjadi sangat penting. Namun, dia tidak berencana menggunakan metode lemah seperti pertukaran yang setara. Dia ingin menggenggam kekuatan ini di tangannya dan membangun landasan bagi otoritasnya di dunia bawah tanah. Itu hanya beberapa lusin bawahan. Apa yang dimiliki Fu Qingjin, saya juga harus memilikinya. Di kota Kopweb, karpet merah terang terbentang di depan tahta. Helica Verparosa berdiri di belakang tahta dengan gaun merah. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan mengamati Li Qingshan. Bulan utara, kamu akhirnya datang menemuiku. Nyonya Ratu Laba-laba telah memanggilmu, namun kamu belum pernah datang. Apa niatmu? Wajah pucat Blutsado dipenuhi dengan permusuhan yang tak terselubung. Saya selalu memikirkan Buspider Queen, tapi saya selalu bergerak atas perintah Buspider Queen. Saya tidak seperti sebagian orang yang hanya tahu cara menghabiskan hari-harinya dengan santai di dalam rumah. Wilayah itu, Li Qingshan tertawa keras dan menatap Blutsado. Dengan kata lain, kamu telah membawa kepala tetua tanaman anggur hijau. Ekspresi Helica Verparosa berubah. Dia menjadi sedikit tertarik. Sayangnya, aku belum melakukannya. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Apakah kamu mempermainkan Nyonya Spider Queen? Nyonya Spider Queen, saya akan pergi ke atas tanah sekarang dan membawa kembali kepala Greenfin Elder. Blutsado memarahi dengan keras sebelum mengajukan diri. Ekspresi Spider Queen berubah sedikit dingin. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di aula atas. Apa yang kamu tertawakan? Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang dapat mengembalikan sehelai pun rambutnya. Itu karena dia sudah menghilang bersama Gunung Greenfin. Hilang. Helica Verparosa sedikit ragu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Bayangan darah mengerutkan kening. Saya tidak dapat menahannya. Saya sedikit bertangan berat. Li Qingshan mengulurkan tangannya. Helica Verparosa melengkungkan jarinya, dan cermin oval di sudut aula bersinar terang. Itu adalah artefak misterius. Li Qingshan terkejut. Dia melihat pemandangan di cermin melewati batu dan tanah, sampai di atas tanah. Itu mencerminkan Gunung Greenfin yang telah menjadi lubang besar. Pada saat itu, bahkan Blood Shadow pun terdiam. Baru sekarang dia mengerti apa yang dimaksud Li Qingshan dengan menghilang. Reaksi pertamanya adalah hal ini mustahil. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, mustahil seluruh gunung berakhir seperti ini, kecuali dia meledakkan inti dasmonnya. Sudut bibir Helica Verparosa melengkung, perlahan melebar. Itu indah dan kejam, tawa yang mengerikan. Itu seperti benang tipis, hanya melewati pikirannya. Di luar, Ye Mingzu menggigil di dalam dan menundukkan kepalanya. Dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Li Qingshan. Pada saat ini, dua jenderal daemon yang kuat, siput naga dan batu kuat, bergegas mendekat. Mereka mendengar tawa ratu laba-laba dan sangat terkejut. Lubang apa ini? Setelah membungkuk, Strong Stone melihat pantulan dicermin dan bertanya dengan cemberut. Gunung anggur hijau. Dragon Snell berkata perlahan, berbicara lebih lambat dari sebelumnya. Dia juga meragukan penilaiannya sendiri saat dia menatap Li Qingshan dalam-dalam. Kamu berhasil. Suara Strong Stone menggelegar, penuh kejutan. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Mulai hari ini dan seterusnya, aku mengizinkanmu menemuiku secara langsung. Tidak perlu melapor. Suara heli cover parosa menjadi lebih ramah. Tidak ada seorang pun yang tidak menyukai hadiah yang kuat dan menyenangkan. Ekspresi Ye Mingzu berubah. Ini adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh Dragon Snell, Strong Stone, dan Blood Shadow. Apakah ini berarti jenderal daemon lain akan ditambahkan ke daftar tiga jenderal heli cover parosa Ayo berjuang. Batu kuat mengjilat bibirnya. Niat bertarung yang kuat muncul dari tubuhnya, tapi dia tidak keberatan. Namun, dia tidak menyuarakan keberatannya. Jika ini benar-benar perbuatannya, maka dia memang memenuhi syarat untuk memiliki kekuatan seperti itu. Blood Shadow berkata, Nyonya Ratu Laba-laba, dia berbohong. Bulan Utara, aku tidak percaya kamu bisa melakukan ini. Apakah kamu cukup berani untuk menghadapiku? Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Blood Shadow percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, selama dia mendapat izin dari Ratu Laba-laba, dia pasti bisa mengungkap kekuatan sebenarnya dari Bulan Utara. Dia akan membuat Spider Queen mengerti bahwa dia tidak layak berdiri sejajar dengan mereka. Berhenti. Heli cover parosa memanggil untuk menghentikan mereka. Apakah kamu ingin menghadapi klon? Klon? Selain Dragon Snail, semua orang terkejut. Ye Mingzu tiba-tiba mengerti mengapa dia begitu tidak takut ketika menghadapi seluruh klan Spider Shadow di masa lalu. Dia menjadi semakin senang karena dia telah mengambil keputusan saat itu. Kamu telah menggunakan klon untuk menangani kami sepanjang waktu. Ekspresi Blood Shadow menjadi semakin suram. Dia memikirkan kapan terakhir kali dia diburu. Dia menghilang ke udara dengan cara yang tak terbayangkan. Ternyata itu adalah tiruan yang mempermainkannya. Keselamatan adalah yang utama. Saya yakin Nyonya Ratu Laba-laba dapat memahami kekhawatiran saya. Setelah mendengarkan keseluruhan ceritanya, mungkin Saudaraku Dragon Snail dan Strong Stone pun bisa mengerti. Sebenarnya, meskipun Nyonya Ratu Laba-laba menggunakanku sebagai kambing hitam, aku tidak akan menganggapnya aneh. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan sehingga aku perlu menggunakan kamu sebagai kambing hitam. Saya juga sangat penasaran bagaimana kamu melakukannya. Rasa penasaran Helika Verparosa juga terguncang. 407. Setelah melihat Ratu Laba-laba, aku segera naik ke Gunung Greenfin untuk membunuh lelaki tua Greenfin, tapi aku jatuh ke dalam perangkap Fou King Jin di Istana Koleksi Pedang dan kehilangan tiruanku. Tidak mengerti oleh Formasi Disintegrasi Dualitas. Mustahil untuk masuk. Pembentukan Disintegrasi Dualitas. Anda menghancurkan Formasi Disintegrasi Dualitas. Wajah tenang siput naga akhirnya menunjukkan riak. Dia berbicara lebih cepat juga. Saudara Dragon Snail juga mengetahuinya. Sejujurnya, saya tidak dapat menghancurkan Formasi tersebut. Saya rasa tidak ada orang yang hadir selain Nyonya Ratu Laba-laba yang bisa melakukannya, jadi saya sudah memikirkan sebuah rencana sepanjang waktu. Sampai tadi malam, ketika para anggota pembunuh iblis berkumpul di sebuah perkebunan di luar Prefektur Clear River. Pembunuh iblis. Batu kuat mengerutkan kening. Bagi para daemon, nama ini tidak diragukan lagi merupakan ejekan yang besar. Itu benar. Yang disebut pembunuh iblis adalah sekelompok sekte yang dipimpin oleh Istana Koleksi Pedang. Generasi pembunuh iblis saat ini di Prefektur Clear River tampaknya berada di bawah kekuasaan Fu Qingjin itu. Lanjutkan, kata Helica Verparosa setelah berpikir beberapa lama. Saat saya mengikuti mereka, saya melihat salah satu penggarap yayasan pendirian turun dari langit dengan sebuah kapal besar. Mekanisme yang dibangun oleh manusia. Saya diam-diam mengejarnya, dan ada dua penggarap yayasan di atasnya. Li Qingshan menceritakan semua yang terjadi dalam satu tarikan nafas. Aula menjadi sunyi. Dia telah membajak kapal perang manusia yang kuat, menghancurkan formasi gunung Greenfin, dan membunuh Greenfin Elder sendirian. Seberapa menggetarkan jiwa rangkaian aksi ini? Jika dia tidak berani dan pintar, bagaimana dia bisa mencapai hal ini? Nak, kamu punya keterampilan. Yang paling saya kagumi dalam hidup saya adalah yang kuat. Kamu kuat dan cukup kejam. Strongstone tertawa keras dan menamparkan bahu Li Qingshan. Daemon Ki tiba-tiba mengalir ke tangannya, dan dia membantingnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan, sebuah lubang besar muncul di tempat Li Qingshan berdiri. Aku ingin lebih bertarung denganmu sekarang. Strongstone mengangkat kepalanya dan tertawa liar, matanya bersinar terang. Akan ada peluang. Li Qingshan menghindar ke samping dan menyandarkan kepalanya di lengannya. Apakah kamu takut aku akan menghianatimu? Helika Verparosa berdiri dan menatap lurus ke arah Li Qingshan. Bukankah itu hobimu? Li Qingshan tertawa. Pengkhianatan, kecemburuan, kekacauan, kesakitan, Helika Verparosa telah lama mengungkapkan segala sesuatu dalam sifatnya tanpa syarat, memamerkan kejahatannya seperti manusia yang memamerkan kebaikannya. Dibandingkan mengatakan konflik antar penjelajah malam adalah demi keseimbangan, lebih baik mengatakan itu untuk menyenangkannya. Apakah kamu keberatan? Tidak, disinilah letak pesonamu. Kamu juga sangat menawan. Kamu membuatku ingin berhubungan S3 kilodetik denganmu. Kalau begitu, aku akan menelanmu satu gigitan pada satu waktu. Helika Verparosa turun dari singgah sana perlahan dan menyentuh pipi Li Qingshan. Dia mengjilat bibir merah cerahnya dan berkata dengan suara berat yang dipenuhi pesona menakutkan. Sepotong keterkejutan melintas di mata Ye Mingsu. Li Qingshan juga menggigil di dalam. Dia telah mendengar Ye Liubo menyebutkan beberapa kebiasaan bawah tanah. Ada beberapa kebiasaan di bawah tanah. Salah satunya adalah berbagai klan akan mengorbankan laki-laki penjelajah malam kepada Ratu Laba-Laba setiap tahunnya, sementara Ratu Laba-Laba akan memakan setiap orang yang pernah berhubungan intim dengannya. Tidak ada pengecualian. Jika ada orang yang cukup berani untuk merancang dirinya, maka dia akan menjadi kekasih mereka yang paling fatal. Untungnya, karena hukum bahwa Dasmon tidak boleh membunuh satu sama lain, dia tidak akan memaksa Dasmon untuk melakukannya. Li Qingshan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata kepadanya yang hanya berjarak beberapa inci, mungkin ada peluang di masa depan. Oh, kapan? Saat kamu tidak bisa memakanku. Kamu sangat berani. Lagi pula itu hanya tiruan. Jika tubuh asliku ada di sini, aku mungkin sudah kencing karena ketakutan. Li Qingshan mengangkat bahunya. Hadiah apa yang kamu inginkan? Jangan ragu untuk bertanya. Helika Verparosa kembali naik tahta dengan cepat. Aku ingin menjadi Raja Penjelajah Malam. Li Qingshan menjawab tanpa ragu sedikitpun. Apakah kamu tidak terlalu berani? Wajah Helika Verparosa tiba-tiba berubah. Dia memancarkan aura pembunuh dan sedikit rasa manis. Penjelajah Malam adalah mainannya yang paling penting, namun seseorang cukup berani untuk memintanya. Ekspresi Ye Mingzu juga berubah. Dia tiba-tiba mengerti apa yang ingin dikatakan Li Qingshan. Apa yang kuinginkan? Aku akan mengambilnya sendiri. Dia ambisius, tapi yang dia inginkan hanyalah klan Spidersado menjadi klan paling kuat di antara Penjelajah Malam. Dibandingkan dengan ambisinya, menjadi klan paling kuat di antara para Penjelajah Malam masih tampak sepele. Jika Anda tidak menyetujuinya, yang bisa saya lakukan hanyalah meninggalkan wilayah saya dan melarikan diri ke tempat lain. Apakah kamu mengancamku? Mata Helica Verparosa menyipit berbahaya. Tentu saja tidak. Karena kamu menolak untuk menyerahkanku, balas dendam pembunuh iblis akan segera tiba. Wilayahku pasti akan menjadi yang pertama menanggung beban terbesarnya. Pembunuh iblis penuh dengan Tuhan. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan yang cukup barulah bisa kita punya peluang melawan dia dalam pertempuran sampai mati. Atau dengan kata lain, apakah Anda hanya puas dengan pertempuran kecil ini? Perang sudah dekat. Kekuatan para penjelajah malam adalah kekuatan yang sangat penting di bawah komandomu. Tapi saat ini, mereka masih berupa tumpukan pasir lepas. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan berguna. Dipada akhirnya, mereka hanya akan dikalahkan satu per satu. Aku akan mengumpulkan mereka dan mengubahnya menjadi pedang sejati di tanganmu. Melawan pembunuh iblis, bukankah itu lebih menarik daripada membunuh satu sama lain? Li Qingshan maju selangkah dan berkata dengan jelas. Inilah tujuannya. Selama dia mengumpulkan kekuatan dari semua penjelajah malam, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat yang tidak bisa melawan pembunuh iblis dari prefektur Clear River. Kemudian, dia akan memiliki pengaruh untuk berbenturan dengan Fu Qingjin. Tidak diperlukan perdagangan apapun. Para penjelajah malam harus mempersembahkan berbagai ramuan spiritual kepadanya. Helica Verparosa tenggelam dalam pikirannya setelah itu, karena apa yang dikatakan Li Qingshan memang masuk akal. Sebelum perang, mengumpulkan kekuatan mereka sangatlah diperlukan. Nyonya Ratu Laba-laba, kamu tidak boleh melakukan itu. Blutsado berkata dengan tergesa-gesa. Jika dia benar-benar berhasil, pengaruhnya di bawah tanah akan melampaui mereka bertiga. Dia akan menjadi General Diamond terkuat di bawah komando Helica Verparosa. Mereka bertiga semuanya seniormu. Usia dan pengetahuan mereka jauh melebihi kamu. Jika dua dari mereka mendukungmu, maka aku setuju. Saat ini, Anda punya lawan. Helica Verparosa tersenyum setelahnya. Saya mendukungmu. Saya akan mendukung apapun yang Anda lawan. Strongstone berkata segera, melirik Blutsado dengan nada mencemoh. Batu kuat, suara Blutsado sedingin ais. Namun, ada syaratnya. Kamu harus melawanku dalam wujud aslimu. Jika kalah, aku akan mengambil alih posisi ini. Bagaimana menurutmu? Strongstone mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Li Kingshan. Tidak masalah. Li Kingshan tersenyum percaya diri. Kekuatan selalu berbicara di antara Daemon. Saat ini, hanya siput naga yang tersisa. Unggungnya bungkuk, dan kepalanya menunduk seolah dia tertidur. Sebagai General Daemon paling bijaksana dan misterius di bawah komando Helica Verparosa, tidak ada yang bisa menebak apa keputusannya. Batu kuat, kamu mungkin kuat, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, kata siput naga perlahan. Jika kamu ingin melakukannya, maka aku akan membiarkanmu memilikinya. Batu kuat mendengus. Aku tidak punya energi seperti itu. Blutsado, bagaimana menurutmu? Saya juga mendukungnya, tapi syaratnya sama dengan Strongstone. Blutsado segera mengubah kata-katanya. Jika Dragon Snail juga mendukungnya, situasinya akan sangat merugikannya. Mungkin ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Saya keberatan. Dragon Snail mundur selangkah dan berkata perlahan, matanya bersinar terang. 408. Orang tua yang licik. Li Qingshan mengutup dalam hati. Jika dia ingin mendapatkan posisi ini, dia harus mengalahkan dua General Daemon yang kuat, sementara Dragon Snail tidak bisa ikut campur. Jika dia gagal, Blutsado dan Strongstone tidak akan menerima satu sama lain, dan mungkin akan sulit menentukan pemenang dalam hal kekuatan. Pada saat itu, Dragon Snail mungkin harus melangkah maju untuk memimpin situasi. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Bulan Utara, kapan Anda berencana untuk melanjutkan? Helica Verparosa mengerucutkan bibirnya. Dia selalu bersemangat ketika ada perselisihan. Dalam tiga hari, saya pasti akan bertemu yang mulia ratu laba-laba dan bertarung dengan dua senior. Li Qingshan menangkupkan tangannya. Setelah beberapa penyelidikan, dia pada dasarnya memastikan bahwa Helica Verparosa adalah anggota Ras Daemon yang sangat pro-perang. Dia tidak akan peduli dengan perjanjian para raja dan menyerahkannya. Tentu saja, keputusan akhir masih berada di tangan Raja Naga Laut yang menguasai seluruh dunia iblis jahat kingsu. Namun sepertinya semua orang dapat melihat bahwa perang tidak dapat dihindari. Kemungkinan Raja Naga Laut membunuh jenderalnya di tengah pertempuran sangat kecil sehingga hampir mustahil. Wajah strongstone penuh kegembiraan, mata Blut Sado menyeramkan, dan bibir Li Qingshan sedikit melengkung. Tatapan ketiga Jenderal Daemon yang kuat itu berbenturan sengit sebelum mereka membuang muka dan pergi. Setelah meninggalkan Aula Singgasana dan kembali ke kota suku bayangan laba-laba, Li Qingshan melihat ke bawah ke seluruh kota jaring laba-laba dari balkon yang tinggi. Yang Mulia Bulan Utara, seberapa percaya diri Anda? Ye Mingzu menyelidiki. 50 persen. Li Qingshan tidak sombong atau terlalu rendah hati. Sebaliknya, dia menunjukkan semacam kepercayaan diri yang transcendental. Jika Anda bersedia membantu, mungkin saya bisa meningkatkannya 10 atau 20 persen lagi. Saya pasti akan memuaskan Yang Mulia Bulan Utara. Ye Mingzu sedikit menundukkan kepalanya. Peluang kemenangan ini sudah sangat tinggi. Jika ambisiku bisa terwujud, apa susahnya ambisimu? Pak Aman, adikmu itu sungguh merepotkan. Tidak ada yang bisa kulakukan kali ini. Gu Yanying berkata tanpa daya sambil memegang jimat naga tinta di tangannya. Setelah menerima kabar dari Gunung Greenfin, dia berharap bisa segera menangkap Li Qingshan. Dia meraih lehernya dan bertanya apa yang terjadi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kata-katanya hanya melewati telinganya? Naga hitam itu melingkar beberapa kali dan berkata, kalau begitu ayo bertarung. Gu Yanying terkejut. Satu kalimat dari Raja Naga Laut lebih baik daripada 10.000 kata dari orang biasa. Dengan satu kalimat, dia telah memutuskan situasi seluruh provinsi Azure dan bahkan arah dunia. Apakah perdamaian ribuan tahun akhirnya akan hancur? Terbatas pada mereka yang berada di bawah kesengsaraan surgawi kedua di prefektur Clear River. Apa? Mengapa? Di dalam kota jaring laba-laba, ada juga seekor naga hitam kecil yang menyerupai awan, sehitam tinta. Dia mewariskan perintah Raja Naga Laut. Helika Verparosa awalnya sangat gembira sebelum menjadi marah. Pertarungan yang dia nantikan selama ini akhirnya dimulai, tapi dia dilarang mengambil tindakan. Pelajari cara menggunakan bawahanmu. Siaolong menyelesaikan kalimat ini. Setelah mengatakan itu, ia bubar. Itu menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Fu Qingjin menerima perintah dari istana koleksi pedang. Mulai hari ini dan seterusnya, pembunuh iblis dari prefektur Clear River akan berada di bawah tanggung jawab penuhnya. Dia bisa bertindak sesuka hatinya di prefektur Clear River. Selama dia tidak menjelajah terlalu jauh di bawah tanah dan mencapai keberadaan yang disebut kota jaring laba-laba, Helika Verparosa tidak akan menyerangnya. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak akan menerima bantuan apapun dari para penggarap inti emas. Mereka semua menghela nafas sambil berpikir. Apakah mereka berencana memperlakukan 1.500 km prefektur Clear River sebagai papan catur? Prefektur Clear River tampaknya merupakan versi miniatur dari Provinsi Green. Keterikatan antara ketiga organisasi pada dasarnya sama. Tidak ada yang tahu pemahaman diam-diam seperti apa yang dicapai tokoh-tokoh di atas untuk memutuskan permainan catur seperti ini. Apakah mereka berencana berlatih untuk perang di masa depan? Atau apakah mereka berencana menggunakan pertempuran kejam ini untuk memperingatkan para penghasut perang ini? Atau mungkin itu hanya permainan seumur hidup mereka? Taruhan. Gu Yanying menyimpan jimat naga tinta itu. Apakah tugas saya adalah mencegah orang mengganggu permainan ini? Semua orang akan baik-baik saja, keras kepala. Hanya satu orang yang bisa menghentikannya. Angin bertiup, dan pohon-pohon pinus naik dan turun. Angin menyapu kabut dan hujan, menggulung pepohonan pinus seperti kepulan asap. Ia berenang melewati pegunungan dan bertabrakan dengan gunung besar. Ada serangkaian bangunan tinggi di gunung itu. Ada empat kata besar yang ditulis dengan huruf tebal di pintu. Itu adalah Akademi Painsaw yang terkenal. Suara bacaan mencapai telinga mereka, melewati hujan musim gugur dan naik ke langit. Seberkas cahaya turun dari atas, tiba di luar gubuk jerami di belakang gunung. Seorang sarjana berkulit gelap menyarungkan pedangnya. Dia sudah menjadi seorang penggarap yayasan pendirian yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Gubuk jerami di depannya begitu sederhana dan kasar sehingga bahkan manusia pun akan menganggapnya terlalu rusak. Namun, ulama tersebut berperilaku sopan. Dia merapikan pakaiannya dan membungkuk. Menguasai. Pintu kayu terbuka, dan sesosok tubuh dengan punggung membungkuk di atas meja menulis. Tubuhnya yang kecil dan kurus tampak sangat besar dengan dukungan jubahnya. Di tanah di belakangnya, ada banyak botol dan toples. Mereka sebenarnya digunakan untuk menampung air hujan yang merembes melalui gubuk jerami. Adik laki-laki Jiang sudah meninggal. Sarjana itu sangat marah. Setelah menerima pesan kesusahan Jiang San Cheng, dia segera pergi untuk memberikan bantuan, tetapi dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Dia tidak hanya mati, tetapi mereka bahkan kehilangan kapal Soaring Dragon yang sangat penting bagi Akademi Painsaw. Setelah mendengarkan apa yang terjadi, lelaki tua itu baru saja selesai menulis kaligrafi. Dengan lambayan lengan bajunya, pedang panjang yang tergantung di dinding terbang ke tangannya. Sarungnya sudah sangat tua, tapi sederhana dan tanpa hiasan, sama seperti dia. Dia berjalan keluar dari pintu selangkah demi selangkah, dan kehadirannya semakin kuat. Itu memenuhi seluruh dunia dengan jubah besarnya, gubuk sederhana, dan seluruh Akademi Painsaw. Wajahnya dipenuhi kerutan, tegas dan hampir kaku. Jenggot putihnya yang tipis berayun lembut. Di mata manusia, dia hanyalah seorang lelaki tua kurus dan kecil, tetapi dia memiliki sikap yang tak terbayangkan, luas dan tak kenal takut. Dia adalah Kepala Akademi Painsaw, Wen Zhengming. Aku akan segera kembali. Mohon tunggu, Saudara Wen. Saat ini, seorang pria datang berjalan menembus hujan. Pada pandangan pertama, dia tampak berusia tidak lebih dari 20 tahun, tetapi dia tampaknya mengalami perubahan seperti berusia 100 tahun. Dia mengenakan mahkota mewah di kepalanya dan mengenakan pakaian ungu. Wajah tampannya selalu tampak dingin dan cuek, dengan senyuman tipis di wajahnya. Benar saja, Wen Zhengming berhenti. Dia mengerutkan kening. Tuan Gubernur, apa yang membawa Anda ke gubuk jerami saya di pegunungan? Awalnya, aku tidak ingin datang ke gubuk jeramimu di pegunungan dan menyianyikan nafasku pada orang tua sepertimu. Orang yang datang adalah Gubernur Komando Ruyi, Markis Ruyi yang turun-temurun. Apakah Nyonya Gu mengirimmu untuk membujukku? Jika kamu ingin membalaskan dendam muridmu, cepat atau lambat kamu akan mendapat kesempatan, tapi tidak sekarang. Ini bukan persuasi, ini perintah. Aliran konfusianisme pantang menyerah, tidak tergerak oleh kemiskinan, dan tidak dirusak oleh kekayaan. Bahkan jika Gu Yanying datang sendiri, dia tidak akan bisa menghentikan Wen Zhengming untuk membalaskan dendam muridnya. Namun, Markis dari Ruyi adalah penguasa sah Komando Ruyi. Kecuali perintahnya bersifat pengkhianatan, tidak ada penganut Konghucu yang bisa menentangnya. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka tidak mau. Setelah beberapa patah kata, Wen Zhengming kembali ke gubuk dan mulai menulis. Pedangnya tergantung di pinggangnya, tidak mau melepaskannya. Di langit, Gu Yanying berkata kepada Markis dari Ruyi, Terima kasih. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda. Ekspresi Markis of Ruyi tidak lagi sedingin sebelumnya. Senyumannya selembut air saat dia menatap wajahnya. Gu Yanying mengabaikan tatapannya dan tersenyum sambil berpikir. Papan caturnya sudah dipasang, jadi di mana bidak caturnya? Li Qing San? Oh Li Qing San! Apakah Anda seorang prajurit yang tidak akan pernah kembali? Atau Anda seorang jenderal yang memimpin pasukan? Di danau yang beriak, Li Qing San memastikan beberapa kali bahwa inti daemon penyur roh benar-benar tidak mengeluarkan peringatan apapun. Baru saja, dia terjun ke danau naga dan ular dan menyerahkan seratus kantong harta karun kepada tetua tanaman anggur hijau dan jiang sanceng kepada dirinya yang sebenarnya. Dia melewati formasi naga dan ular dan kembali ke pulau Kludwisep. Han Qiongzi sudah pergi, meninggalkan pesan untuknya. Wang tua ingin aku kembali karena aku adalah murid utama aliran legalisme. Li Qing San meletakkan catatan itu dan berbalik. Yang dia lihat hanyalah sosok mungil berpakaian hitam yang menatapnya dari jauh sambil menopang dirinya dengan bambu. Li Qing San berseri-seri dengan gembira. En kecil, kemarilah. Aku punya sesuatu yang bagus untuk kamu lihat. En kecil tidak terjerumus seperti sebelumnya. Hati Li Qing San melembut. Dia berjalan mendekat dan berjongkok, mengusap kepalanya. Ada apa? Apakah kamu marah? Ya, En kecil menganggup patuh. Ini semua salahku. Mohon maafkan aku, nyonya En kecil. Li Qing San mengangkatnya sambil tersenyum. Dia meminta maaf dan menyayanginya. Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? En kecil melingkarkan lengannya di lehernya dan berkata dengan sangat lembut. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Aku tidak menginginkan orang lain, kecuali kamu. Suaranya yang lembut membuat hati Li Qing San sakit. Lalu kenapa kamu tidak datang mencariku? Aku tidak berani mengganggumu. En kecil sedikit mengernyit. Aku berjanji, aku tidak akan melakukannya lagi. Li Qing San menatap mata Little En yang jernih dan gelap. Saat dia bersamanya, tidak ada perasaan tersisa seperti Han Kiong Zi, tapi ada rasa kedamaian dan ketenangan yang tak terlukiskan. Itu adalah rasa memiliki. Dia pernah berkata bahwa dimanapun dia berada, itu adalah rumahnya. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Dimanapun dia berada, itu adalah rumahnya. Mungkin dia tidak akan selalu memikirkannya, tapi dia tidak akan pernah melupakannya. Ayo, beri aku ciuman. En kecil mencium pipinya dengan keras. Wajah Li Qing San dipenuhi dengan senyuman cemerlang. Bahkan hujan mendung pun tak mampu menyembunyikannya. En kecil juga terinfeksi. Dia mengungkapkan senyum malu-malu dan bahagia. Biar ku beritahu, aku telah melakukan sesuatu yang hebat baru-baru ini. Li Qing San pamer saat dia berjalan masuk ke dalam rumah. Dia tidak begitu menakjubkan, tidak begitu berani dan tidak kenal takut. Pada saat-saat tertentu, ia bahkan terkesan picik, serakah, penuh nafsu, dan penuh kekurangan. Namun, ini adalah dia. Dia tidak perlu menyamar. Percakapan mereka setelah sekian lama justru memberinya rasa kehatian-hatian dan ketenangan yang tak terlukiskan, tak terkecuali saat ia mengarungi kapal dan menghancurkan gunung Greenfin, meski Little N hanya mendengarkan sambil tersenyum. Namun, berapa banyak orang di dunia yang bisa menemukan pendengar seperti itu? Begonia pernah berkata jika dia mencintainya, dia akan merahasiakannya selamanya. Itu cara yang sangat bagus untuk menggambarkannya, tapi dia telah mengabaikan poin terpenting, yaitu perasaan Li Qing San. Bukan karena dia bodoh, dia hanya membayangkan kekasih yang sempurna di dalam hatinya, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Dasmon akan memiliki konsep rumah. Ketika dia memutuskan untuk menghargai hubungan ini dengan baik dan berhenti mempersulit Han Qiong Zi untuk menjaga rahasianya, bahkan Li Qing San tidak menyadari perubahan emosinya. Dia hanya merasa seperti telah mengabaikan Little N selama periode waktu ini. Dia seharusnya tidak melakukan itu. 409. N kecil menunjukkan kepada Li Qing San tasbih tengkorak yang telah dia sempurnakan. Ada 14 untayan tasbih di pergelangan tangan rampingnya. Warnanya putih seperti baru. Bahkan jika ini adalah tasbih tengkorak, apakah ada perubahan khusus sekarang karena jumlahnya 14? Li Qing San bertanya dengan rasa ingin tahu. N kecil tersenyum. Dengan lambayan tangannya, tasbih itu berhamburan dan mendarat di tanah. Mereka memantul beberapa kali dan menstabilkan diri. Ya, mereka telah menstabilkan diri mereka sendiri. Setiap tasbih telah menjadi kerangka lengkap. Ukurannya hanya sebesar jari, namun tulangnya tebal, cakarnya tajam, dan taringnya panjang. Mereka tampak kejam dan berkuasa. Apa ini? Li Qing San membungkuk dan mengamatinya dengan cermat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah karena terkejut. Dia bisa merasakan bahwa setiap kerangka memiliki kekuatan Jendral Daemon biasa. Mereka hanya menahan diri saat ini, tidak mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Iblis kerangka, N kecil membuka tangan kanannya, dan ke-14 kerangka itu melompat ke telapak tangannya, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Li Qing San. Hanya setelah dia menjentikan namun, pada saat itu, Li Qing San benar-benar merasakan bahaya. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, skeleton demons ini pasti akan menjadi masalah besar. 14 tasbi melambangkan 14 keberanian dalam agama Buddha. Itu adalah artefak pertama yang diselesaikan dari bagian penempaan artefak jalur tulang putih dan kecantikan hebat, tingkat terlemah dari tasbi tengkorak. Li Qing San tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Kemampuan ini benar-benar menantang surga. Terlepas dari kultivasi orang tersebut, mereka akan memiliki kekuatan 14 kali lipat dari kultivator biasa segera setelah mereka mengalami kesengsaraan surgawi. Seberapa kuatkah itu? Ini bukanlah kemampuan unik. Misalnya, penatua kuburan tunggal dari tiga tetua menyempurnakan jenderal mayat. Atau seorang ahli mohisme menyempurnakan boneka mekanis yang kuat untuk mencapai efek ini. Namun, kesulitan dalam menyempurnakannya dan tingginya permintaan akan bahan-bahan semuanya tidak dapat dibandingkan dengan tasbi tengkorak. Yang paling penting, tasbi tengkorak berhubungan erat dengan Little N. Mereka pada dasarnya seperti klon, jadi dia bisa mengendalikannya semudah menggerakkan tangannya sendiri. Pada saat-saat genting, dia bahkan dapat menggabungkannya kembali dengan tubuh aslinya untuk memperbaiki tulangnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Ini adalah kekuatan supernatural yang datang dari atas sembilan surga. Legenda mengatakan bahwa ia dapat dikembangkan ke alam bodhisattva. Semakin tinggi budidayanya, semakin kuat pula kekuatannya. Pedang tulang putih dan untayan tasbi tengkorak. N kecil pada dasarnya bisa menyapu alam pendirian yayasan, kecuali dia menghadapi seseorang seperti Fu Qingjin. Dia memiliki harta karun yang kuat di tangannya. Hanya para penggarap yang telah mencapai puncak alam pendirian yayasan yang akan mengalami kesulitan. Apakah kamu mencoba menekanku? Li Qingshan mengusap kepala Little N dengan paksa. Awalnya, setelah menjadi General Diamond, dia bangga dengan kesuksesannya dan memiliki rasa arogansi. Baru sekarang dia bangun, tidak berani gegabuh. Apakah kamu akan mengasingkan diri? N kecil tersenyum malu-malu. Matanya berkedip karena antisipasi. Bagus-bagus-bagus. Setelah jangka waktu ini selesai, saya harus mengasingkan diri selama jangka waktu tertentu untuk meningkatkan budidaya kirefining saya dengan baik dan segera mencapai yayasan pendirian. Saya akan melihat baik-baik apa sebenarnya yang ditinggalkan Brother Ox untuk saya. Paling tidak, itu akan menjadi akumulasi dari seorang kultifator inti emas. Aku tidak bisa membiarkanmu melampauiku. Izinkan saya menunjukkan rampasan saya terlebih dahulu. Membuka ratusan kantong harta karun Jiang San Cheng dan tetua tanaman anggur hijau, Li Qingshan mula-mula merasa kecewa sebelum menjadi sangat gembira. Yang sanceng baru saja mencapai yayasan pendirian, dan dia masih menjadi murid, jadi akumulasinya sangat terbatas. Hanya pedang artefak spiritual tingkat tertinggi yang dia pegang yang memiliki nilai tertentu. Tidak banyak pil dan batu spiritual lainnya. Namun, seratus kantong harta karun milik tetua tanaman anggur hijau begitu melimpas sehingga benar-benar melebihi ekspektasi Li Qingshan. Bahkan jika dua tetua dari tiga gunung lainnya bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu melampauinya. Jumlah pil dan ramuan spiritual yang sangat banyak pada dasarnya terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Artefak spiritual tingkat tertinggi semuanya berkedip-kedip dengan cahaya. Di antara pil-pil tersebut, hanya pil roh sejati dan pil akumulasi kebajikan yang berjumlah lebih dari selusin. Namun, yang paling menarik perhatian Li Qingshan bukanlah itu, melainkan pil emas gelap yang tersegel di dalam botol. Itu dot pil roh asal. Mata Li Qingshan sedikit menyipit. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan rusin, pada dasarnya dia telah memahami sebagian besar pengetahuan umum tentang alkimia, termasuk pil origin spirit yang terkenal. Efeknya mirip dengan pil roh sejati, juga untuk menembus inti emas. Pil itu seratus kali lebih langka daripada pil roh sejati. Tidak mungkin bagi para penggarap yayasan pendirian biasa untuk memilikinya. Siapa yang tahu kekayaan macam apa yang diperoleh tetua tanaman anggur hijau, atau apakah itu adalah hadiah dari istana koleksi pedang? Setelah memeriksanya, Li Qingshan menyimpannya dengan hati-hati. Kemudian, dia mengambil sebilah pedang dari sekian banyak artefak spiritual. Bilahnya berwarna hijau keunguan, dengan corak yang bervariasi. Ditambah dengan pola bulu yang berbeda, tampak sangat cerah. Di tangannya, benda itu seringan bulu, seolah bukan apa-apa. Desain keseluruhannya tampak seperti burung yang aneh. Gagangnya melengkung dan runcing menyerupai paru burung yang tajam, sedangkan bilahnya lebar dan besar menyerupai sayap burung. Bilahnya berbentuk lingkaran, persis seperti kepala burung aneh itu. Kedua matanya terbuka lebar, itu memberikan perasaan yang aneh, aneh, namun misterius, dan luar biasa. Itu membuat Li Qingshan merasa familiar. Tiba-tiba, dia teringat pada kuali kristal resin milik Rusin. Meskipun polanya sangat berbeda, gaya keseluruhannya sama persis. Apakah artefak spiritual tingkat tertinggi ini juga berasal dari provinsi kabut? Meskipun ini adalah satu-satunya artefak spiritual tingkat tertinggi yang cocok untuknya dari semua artefak spiritual tingkat tertinggi, menggunakan pedang dapat dengan mudah mengungkap identitasnya, bilah pedang itu tampaknya tidak cocok untuk membunuh. Bilahnya tampak sangat tumpul, dia melewati pedangnya dengan ujung jarinya dan tiba-tiba merasakan sedikit mati rasa. Itu dengan cepat menyebar ke ujung jarinya, meninggalkan pola beracun berwarna hijau tua. Itu sangat jelas sehingga tampak seperti ular yang menghijau. Ini adalah pedang beracun. Li Qingshan terkejut. Dia segera menekannya dengan inti daemon penyuruh sebelum mengeluarkan racunnya dengan daemon ki. Racunnya begitu kuat bahkan tubuhnya tidak bisa mengabaikannya. Li Qingshan telah menebak dengan benar. Pedang Greenfin Elder memang berasal dari provinsi mist. Karena gagangnya dapat menyerap racun dan bilahnya dapat melepaskannya, maka bila tersebut dikenal sebagai bilah bulu racun minum. Bulu racun minum adalah burung legenda yang aneh. Karena kesukaannya memakan benda beracun, bulunya terkenal berbisa. Melemparkan bulunya ke dalam alkohol bisa membunuh, itulah sebabnya dikatakan bisa menghilangkan dahaga dengan racun. Desain bilahnya berasal dari sini. Setelah Greenfin Elder mendapatkannya, dia menyempurnakannya dengan berbagai benda beracun, itulah sebabnya ia memiliki toksisitas saat ini. Namun, dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Hanya ketika dia mendapatkan senjata yang lebih cocok, Staff Greenfin, barulah dia menyimpannya di dalam kantong seratus harta karunnya, tidak pernah menggunakannya lagi. Iblis Kerbau menempa persembunyiannya dapat memblokir serangan langsung, namun ia tidak dapat memblokir serbuan racun. Namun, hal itu tidak berlaku pada orang atau dasmon lain juga. Jika mereka tidak memiliki metode budidaya seperti metode penindasan laut penyuruh, mereka harus memblokirnya dengan semua yang mereka miliki, atau racun itu akan menyerang tubuh mereka dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Dalam pertempuran, siapa yang akan memberikan kesempatan seperti itu kepada musuhnya? Li Qingshan mengangkat pedangnya dan tersenyum cemerlang. Dia akhirnya menemukan senjata yang bisa meningkatkan peluang kemenangannya. Selain itu, hadiah terpentingnya adalah beberapa sets panduk formasi dan cakram untuk menyiapkan formasi. Setelah digantikan oleh formasi disintegrasi dualitas, formasi asli gunung Greenfin kini menjadi milik Elder Greenfin. Li Qingshan telah memperoleh beberapa gulungan dan cakram formasi di masa lalu, tetapi semuanya adalah item pada level praktis Siki, jadi nilainya tidak banyak. Beberapa set arai roh ini adalah arai roh sejati yang melindungi gunung. Dalam arti tertentu, itu bahkan lebih penting daripada alat dan pil spiritual. Sangat mustahil untuk membangun basis yang stabil tanpa formasi. Jika tidak, tidak peduli berapa banyak ahli yang Anda kumpulkan, selama budidaya pihak lain lebih tinggi dan mereka mengetahui beberapa teknik penyembunyian, mereka akan dapat memasuki wilayah tanpa hambatan. Bahkan jika formasi tersebut tidak dapat menghentikan musuh, itu dapat berfungsi sebagai peringatan. Li Qingshan berterima kasih kepada tetua tanaman anggur hijau. Dengan barang-barang ini, dia bisa memulai rencananya. En kecil, besiaplah untuk melakukan ekspedisi hukuman bersamaku. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Berita pertarungan antara tiga jenderal daemon telah menyebar ke seluruh dunia bawah tanah. Semua orang di kota Kokweb menunggu dengan penuh semangat. Ini adalah pertarungan yang akan mempengaruhi nasib seluruh ras penjelajah malam. Apakah dia belum kembali? Ye Mingzu bersandar ke jendela dan menatap peron. Sosok merah-merah di belakang Helikover Parosa tampak seperti dewa, juga menunggu. Jangan bilang dia takut. Ye Liu Xing berkata dengan dingin. Dia akan menantang mereka berdua secara berurutan, jadi masuk akal jika dia merasa takut. Dia sebenarnya bilang dia ingin menjadi raja penjelajah malam. Sungguh bualan yang tak tahu malu. Para tetua berdiskusi dengan lembut dan mengejeknya dengan nada mencemoh. Tuhan itu maha kuasa. Mengapa dia takut pada mereka? Ye Liu Bo membantah dengan keras. Matanya menyala karena gairah. Baginya, orang itu bukan lagi sekedar master dalam namanya. Sebaliknya, dia adalah dukungan mental yang menampung semua harapan dan perasaannya. Para tetua memelototi pengkhianat ini, sementara Ye Liu Bo menolak untuk mundur. Dia dibujuk oleh Ye Ming Su dan Ye Liu Su. Namun, di antara ras lain, suara penghinaan, ejekan, dan niat buruk semakin keras. Seorang Jenderal Daemon yang muncul entah dari mana ingin menantang perintah di bawah tanah dan memerintah mereka, para penjelajah malam. Itu tidak lebih dari sekedar angan-angan. Dia di sini, kilatan cahaya melintas di mata Ye Ming Su. Sosok berwarna merah tua melesat di udara, tiba di peron dalam sekejap mata. Kecepatannya yang mengejutkan membuat banyak penjelajah malam menutup mulut mereka. Li Qing Shan bertelanjang dada, memperlihatkan tubuh yang sesempurna patung. Tangannya dimasukkan ke dalam saku dengan santai, sedangkan bila bulu racun minum dibungkus berlapis-lapis dan digantung di pinggangnya. Dia sangat santai. Nyonya Spider Queen, aku sudah membuatmu menunggu. Jadi ini tubuh aslimu. Helika Verparosa mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengjilat bibirnya. Mata merahnya yang merah menyilaukan. Bisa dibilang begitu, Li Qing Shan melirik melewati gua dari sudut matanya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura apapun, dia tahu Little N sedang menunggu diam-diam di samping, bersiap menghadapi skenario terburuk. Namun, sepertinya Helika Verparosa tidak punya rencana untuk berselisih dengannya untuk saat ini. Mari kita mulai. Strong Stone dan Blood Shadow melepaskan Daemon Ki mereka secara bersamaan. Li Qing Shan tersenyum dan tidak lagi menahan diri. Daemon Ki-nya melesat ke udara. Ketiga Daemon Ki menyebarkan awan hitam yang tertinggal di puncak gua sepanjang tahun. Batu kuat adalah yang terkuat, bayangan darah sedikit lebih lemah, dan batu Li Qing Shan jauh lebih lemah. Sebagai Jenderal Daemon yang baru saja menerobos, sangat jarang dia memiliki kekuatan seperti itu. Namun, ukuran Daemon Ki mereka saja sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Dan aku mengira tubuh asliku adalah sesuatu yang mengesankan. Ternyata hanya itu saja, Blood Shadow mengejeknya dengan keras. Kamu sebaiknya berkultivasi 10 ribu tahun lagi sebelum menantangku. Strong Stone agak kecewa, mustahil baginya untuk melawannya dengan Daemon Ki-nya. Li Qing Shan mengangkat tangannya dan menunjuk mereka berdua, memiringkan kepalanya dan tersenyum. 10 ribu tahun terlalu lama, yang bisa saya lakukan hanyalah memanfaatkan momen ini. 410. Dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, namun dia masih memprovokasi kita tanpa rasa takut. Apakah ada yang salah dengan kepala Dasmon ini? Para penjelajah malam berdiskusi dengan lembut atau mengejek dengan keras. Mereka yakin hasilnya sudah diputuskan. Apakah itu hanya kesombongan? Yeliusu tiba-tiba teringat semua yang terjadi setelah dia bertemu dengannya. Sosoknya yang meraung tanpa rasa takut ke seluruh klan Spidersado masih terlihat jelas di depannya. Tidak, bukan itu. Semua kesombongannya dibangun di atas rasa percaya dirinya. Dia berani mengatakan, siapa yang berani membunuhku, tanpa ragu karena itu hanya avatarnya. Jika dia benar-benar menyerang, orang yang pada akhirnya akan menderita kerugian hanyalah klan bayangan laba-laba. Melihat ke belakang, yang dia lihat hanyalah mata Ye Liubo yang bersinar. Dia tidak meragukannya sama sekali. Dia membuka mulutnya dan menutupnya lagi, tersenyum pahit. Apakah ini masih Ye Liubo yang licik dan berbakat yang dia kenal? Dia telah menemukan seseorang yang bisa diandalkan, dan dia memilih untuk memercayainya tanpa menahan diri sama sekali. Bukankah ini suatu bentuk keberuntungan? Bagaimana dengan dirinya sendiri? Bagaimana dengan nasib para pengembara sepanjang malam? Dan kemana mereka akan pergi? Tiba-tiba, dia berharap dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa bulan utara akan muncul sebagai pemenang, karena dia adalah Dasmon yang tidak tampak seperti Dasmon. Jika dia memimpin penjelajah malam, dia pasti akan membawa perubahan baru. Dragon Snail berkata perlahan, aku telah mengatur medan perang yang cocok untukmu. Mengalir ke hulu sungai lava di sisi lain kota Kopweb, bidang penglihatan mereka tiba-tiba terbuka. Li Kingshan mengangkat kepalanya dan menatap. Sebuah celah besar melintasi tanah, kedalamannya beberapa ratus meter. Melihat ke bawah dari atas, yang dilihatnya hanyalah sungai tipis berwarna merah api yang mengalir di dasar celah seperti ular panjang yang berkelok-kelok. Sosok Li Kingshan sekecil biji sesawi. Li Kingshan menundukkan kepalanya. Dia menatap lahar yang mengalir, dan mata merahnya bersinar terang. Di sisi lain sungai lava, Strongstone mengepalkan tinjunya dan meretakkannya dengan keras, sambil terkikik dengan kejam. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan menghancurkan tulangmu satu persatu dan membuatmu mengerti harga dari menantang yang kuat. Kalau begitu datang dan coba, Li Kingshan melangkah maju. Sepasang kuku besi melangkah deras ke sungai lava, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana. Di tengah keterkejutannya, sosoknya berubah dengan cepat. Rambutnya yang merah seperti api, tanduknya seperti kait, kepalanya seperti tembaga, dan dahinya seperti besi. Ada semacam keganasan liar pada dirinya. Aura barbar dari iblis kuno dilepaskan. Tapi di saat yang sama, pada kulitnya yang hitam pekat. Itu bersinar dengan pola biru yang dalam. Ini adalah sesuatu yang dia peroleh setelah mencapai lapisan ketiga dari penyuruh. Itu persis sama dengan tulisan mendalam di punggung kura-kura. Ia juga memiliki aura mendalam yang dapat menembus makna dunia yang sebenarnya, penuh dengan kecerdasan dan keilahian. Melakukan apapun yang diinginkannya, melawan surga adalah iblis. Mereka yang menaati langit dan menyatu dengan Dao, mereka yang hidup selama langit dan bumi adalah dewa. Dua pemikiran yang sangat bertolak belakang dan kontradiktif. Mereka muncul di tubuhnya pada saat yang sama, dan bahkan dia sendiri tidak menyadari betapa anehnya itu. Helica Verparosa sedikit tergerak. Ini adalah wujud aslinya. Ye Mingzu mengutup dalam hati. Pada akhirnya, dia tetap menolak untuk mendengarkan nasihatnya. Dua hari yang lalu, Ye Mingzu memilah informasinya dan mengirimkannya ke Li Qingshan. Dia juga membantunya mendiskusikan strategi untuk dua pertempuran tersebut. Batu kuat diubah dari batu yang aneh. Itu adalah roh batu yang sangat langka. Itu tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk menghadapinya, satu-satunya cara adalah dengan memanfaatkan kecepatan dan mencari kekurangannya. Masuk akal, Li Qingshan tersenyum. Dan wujud asli Bloodsado adalah seekor kelelawar. Namun, General Diamond yang dibudidayakan dari kelelawar biasa tidak akan sekuat itu. Seharusnya ia adalah sejenis binatang eksotis. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui asal-muasal aslinya. Rumor mengatakan bahwa dia bukan dari dunia ini, tapi dari neraka kolam darah. Jika dia melepaskan kecepatannya hingga batasnya, mungkin hanya Helica Verparosa yang bisa menahannya. Oleh karena itu, jika ingin mengalahkannya, satu-satunya cara adalah tetap tidak berubah. Tunggu sampai dia lelah, lalu bunuh dia dalam satu serangan. Strongstone dan Bloodsado sama-sama ingin mengalahkan satu sama lain seperti ini, kan? Tapi apa hasilnya? Ini seri. Namun, menurut strategi ini, setidaknya kami bisa berada di posisi yang tak terkalahkan. Apa gunanya berada dalam posisi tak terkalahkan? Tujuanku adalah menang. Menang. Meskipun Li Qingshan mengaku memiliki peluang menang 50%, Ye Mingzu sangat meragukannya. Selama mereka bisa melakukan dua pertempuran, mereka bisa menstabilkan posisi mereka di dunia bawah tanah dan benar-benar menjadi salah satu dari empat jenderal besar Daemon. Kemudian, mereka dapat membuat rencana perlahan di masa depan. Namun, kata-kata Li Qingshan baru saja sepertinya merupakan jawaban untuknya. Sepuluh ribu tahun terlalu lama. Kami hanya bisa memanfaatkan momen ini. Menarik, menarik. Mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu lakukan. Batu kuat tertawa keras. Dia mengagumi dan mencemoh Li Qingshan karena berani melawannya secara langsung. Di saat yang sama, tubuhnya membesar, berubah menjadi raksasa batu yang tinggi. Dia melangkah mendekat dan meninju dada Li Qingshan. Sederhana dan tanpa hiasan, berat seperti gunung, sama seperti tubuhnya. Namun, di matanya yang kecil, yang terhimpit oleh wajahnya yang tampak garang, tidak, hanya tergencet menjadi dua titik, cahaya aneh dan licik muncul. Dalam hati Li Qingshan, semangat juang fanatik tiba-tiba bangkit. Tanpa ragu-ragu, atau dengan kata lain, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tubuhnya secara alami bereaksi dan meninju dada Serongstone. Dia benar-benar mengabaikan pembelaannya sendiri, seolah-olah dia telah melihat kebencian yang besar terhadap pembunuh ayah dan istrinya. Dia tidak sabar untuk menghancurkan Serongstone menjadi beberapa bagian, tidak ragu untuk binasa bersamanya. Dengan dentuman keras, angin menderu-deru, pasir dan batu berterbangan. Semua orang merasakan getaran hebat di bawah kaki mereka. Meskipun mereka berjauhan, mereka masih bisa dengan jelas merasakan konfrontasi langsung antara dua kekuatan menakutkan tersebut. Sungai magma tiba-tiba terputus. Batu besar hanya sedikit goyah, tetapi Li Qingshan terlempar, terbanting keras ke dinding dan tenggelam. Dia terkubur di bawah puing-puing yang telah runtuh. Saat itu, dia merasa seperti baru saja menabrak gunung. Tidak hanya kokoh, tapi juga berat. Menguasai, Ye Liu Bo berteriak. Blood Shadow tergantung terbalik di atas balok batu seperti kelelawar. Senyuman cekung terlihat di wajah pucatnya. Orang ini sama sekali tidak memahami kemampuan Strongstone yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, tidak ada gunanya jika dia tidak bisa mendaratkan serangan. Namun, Strongstone bisa memaksa lawannya bertempur sampai mati, konfrontasi terbuka. Apakah ini kemampuan bawaanmu? Menarik. Strongstone melirik tinjunya sebelum melihat tumpukan batu. Dengan ledakan, batu beterbangan kemana-mana. Lee King Sun berdiri. Changkang mendalam milik Spirit Turtle yang berwarna biru samar berkedip-kedip di hadapannya, tapi Changkang itu penuh dengan retakan dan sedikit berubah bentuk. Itu hanya sebuah pukulan. Lee King Sun terkejut. Inilah kekuatan ketiga General Diamond. Tubuh asli mereka yang menakjubkan dan budidaya selama ribuan tahun telah mengubah mereka menjadi keberadaan yang benar-benar kuat dan menakutkan. Jika bukan karena Changkang mendalam dari penyuruh, dia akan terluka oleh pukulan itu. Retakan pada Changkang mendalam penyuruh segera sembuh, tetapi situasinya tidak membaik sama sekali, karena ia masih mengonsumsi Daemon Ki dalam jumlah besar. Daemon Ki Lee King Sun sama sekali tidak sebanding dengan Strong Stone, jadi dia pasti akan kalah dalam pertempuran gesekan. Lee King Sun menganggap ini agak aneh. Mengapa dia menjadi begitu impulsif sekarang? Dia jenius dalam pertarungan sebenarnya. Setiap kali dia menyerang, mungkin terlihat gegabu dan sombong di mata orang lain, tapi itu pasti akan menjadi pilihan taktik terbaik. Dia tidak akan pernah berhadapan langsung dengan lawannya seperti orang yang sembrono. Lagi, Strong Stone maju sambil tertawa liar. Langkah kakinya yang berat terdengar seperti genderang perang. Niat bertarung dan niat membunuh di dada Lee King Sun sekali lagi melonjak tak terkendali. Matanya menjadi merah darah saat kepalan tangan merobek udara, memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Terima kasih telah menonton!